Kepala desa terengah-engah, luka-lukanya lebih berat daripada milikku. Aku pada dasarnya telah bertarung dengan semua praktisi High Heaven sebelumnya. Lihatlah kemampuanmu, apotekar menggunakan jarum untuk menekan luka-lukanya dan menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu masih mendapatkan anggota tubuhmu dipenggal oleh seseorang dengan pedang? Ketika saya menyerahkan posisi kaisar manusia ke kinmu, saya tahu bahwa hari seperti itu akan datang ketika orang-orang akan datang untuk menemukan muer. Tatapan kepala desa menjadi pingsan ketika dia memalingkan muka. Surga tinggi tidak akan mentolerir keberadaan seorang kaisar manusia. Saya sudah tua dan cacat, jadi mereka tidak memperhatikan saya. Namun, mereka pasti akan menyingkirkan kaisar manusia baru. Bintang Soverein Kiao adalah salah satu yang terbaik di surga tinggi sehingga saya harus mencegatnya. Dan membuatnya mundur. Dengan cara ini, tidak akan ada praktisi kuat seperti dia yang akan datang setelah muer. Mereka harus mengikuti aturan, dan jika mereka mencoba untuk berkeliling mereka, saya akan memaksa mereka untuk mengikuti aturan. Apoteker meresepkan obat untuknya ketika dia berkata, jadi apa yang terjadi setelah Anda mati? Apakah mereka akan tetap berjalan sesuai aturan? Kepala desa terdiam sesaat sebelum mengungkapkan senyum tiba-tiba. Seorang kaisar manusia saat masih hidup, dan seorang pahlawan hantu ketika mati. Hidupku bisa padam, tapi keinginanku untuk bertempur akan bertahan selamanya. Mungkin sudah waktunya bagimu untuk berjalan-jalan. Apoteker bergidik dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan keluar, siapapun yang ingin pergi bisa keluar. Di West Earth Divine Mountain, kereta Star Sovereign Kiao mendarat, dan Sultan Bintang itu mengerahkan kivitalnya dengan susah payah. Tepat ketika dia hendak kembali ke surga tinggi, dia memuntahkan darah, dan luka-luka di tubuhnya langsung pecah. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah di empat gadis. Nyalakan dupa. Keempat gadis itu tercengang, dan gadis berpakaian hijau itu dengan cepat mengambil tiga batang dupa, menyalakannya di atas altar. Setelah beberapa saat, sebuah wajah muncul di langit memandang ke bawah. Aku bertemu kaisar manusia lama, kata Bintang Sovereign Kiao sambil terengah-engah. Meskipun dia sudah tua dan cacat, dia belum mati. Kemampuannya telah meningkat pesat dan aku terluka olehnya. Niatnya adalah bahwa jika generasi yang lebih tua pergi untuk menemukan kaisar manusia yang baru, dia pasti akan mengambil segala sesuatunya menjadi miliknya sendiri. Tangan, namun, dia tidak akan ikut campur jika itu adalah generasi yang lebih muda. Dia masih hidup. Wajah itu mengungkapkan ekspresi heran ketika suaranya yang samar melayang di udara. Star Sovereign, siapa yang kamu rencanakan mengirim dari surga tinggi untuk menyingkirkan kaisar manusia baru? Tuan Mudasu Senghua. Wajah di langit itu menjadi sedikit suram. Apakah ada kebutuhan untuk memobilisasi Tuan Mudasu? Bintang Sovereign Kiao mengangguk. Orang tua itu sudah tua dan hampir mati. Kaisar manusia yang baru masih muda dan belum dewasa. Menyingkirkan kaisar manusia yang baru dapat memotong masalah kita selamanya. Sinar cahaya turun dari langit dan bersinar di tubuh star Sovereign Kiao, membentuk jalan dari cahaya. Wajah di langit berkata, Tuan Mudasu mungkin tidak mau meninggalkan gunung, Anda harus mengatakannya kepadanya secara pribadi. Bintang Sovereign Kiao berkata kepada empat gadis, Yu, King, Yao, Jing, tetap di sini dan bawa keempat hartaku untuk mendukung Tuan Mudasu dalam membunuh kaisar manusia baru. Aku akan kembali ke surga tinggi, tetapi Tuan Mudasu akan segera turun. Keempat gadis itu mengakui kata-katanya dan berjalan turun dari kereta. Kedua suanis itu menepi ke kereta yang hancur dan naik ke langit di sepanjang jalan cahaya, kembali ke surga tinggi. Ketika cahaya menghilang, keempat gadis itu saling memandang, dan Yuliu berkata, Tuan Tua telah memerintahkan kita untuk mengikuti Tuan Mudasu untuk membunuh kaisar manusia yang baru, tetapi kita masih belum tahu siapa kaisar manusia yang baru. Jingian berkata, berita ini disebarkan oleh Istana Emas Roland, jadi kita harus melakukan perjalanan ke sana. King Ying, Yao Hua, kunjungi tempat itu, Yuliu dan aku akan menunggu Tuan Mudasu di sini. Dua gadis lain menganggup dan turun gunung. Mereka tidak berjalan ke reruntuhan besar tetapi sebaliknya melintasi bumi barat, gurun yang menyala-nyala, dan dataran tinggi pegunungan salju, langsung menuju Istana Emas Roland. Tanpa star Soverein Kiao, mereka tidak berani melangkah ke reruntuhan besar secara langsung. Di laut timur, Kin Mu, Si Yun Siang, dan Ling Yuk Siu melayang di atas air. Ketika datang ke waktu malam, permukaan laut tiba-tiba bersinar. Itu berasal dari ikan khusus yang tak terhitung jumlahnya yang muncul ke permukaan, menerangi laut seperti perhiasan. Kin Mu mengendalikan ombak untuk bergerak maju, dan ikan bercahaya melompat keluar dari ombaknya satu demi satu. Saat dia bergerak maju, ikan itu juga bergegas dengan ombak, membuatnya cukup menarik. Beberapa ikan memiliki dua indera yang tumbuh dari dahi mereka, di ujungnya benjolan daging transparan seukuran kepalan tangan. Benjolan ini seperti lentera yang mengeluarkan cahaya redup di malam hari, jadi makhluk ini dikenal sebagai ikan lentera. Lantern fish menumbuhkan sirip yang seperti sayap. Ketika mereka bergegas keluar dari ombak, mereka akan mengguncang sirip mereka untuk terbang puluhan meter di udara sebelum mendarat kembali ke air. Ikan aneh ini kadang-kadang berenang bersama trio, mengapung di samping mereka untuk menerangi lautan bagi mereka. Kadang-kadang, beberapa ikan besar yang panjangnya 3-6 meter juga datang, mengepakkan sirip mereka untuk memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Si Yun Xiang masih anak-anak di hati, jadi begitu dia melihat bahwa ikan lentera besar memiliki kecerdasan, dia ingin bermain dengan mereka dan mulai mengajar mereka berbicara, kata demi kata. Dari harapannya, beberapa ikan besar benar-benar berhasil belajar satu atau dua kalimat dan berbicara bahasa manusia. Dalam perjalanan, kelompok itu melewati wilayah suku laut dan banyak gadis melayang keluar dari air. Mereka melambaikan ekor mereka, berenang ke sana kemari di sekitar ombak dan menyanyikan lagu cinta yang merdu. Lagu yang mereka nyanyikan adalah tentang dua gadis yang menyukai pemuda yang sama dan semua perasaan dan suasana hati para gadis. Ada juga beberapa kerang dan kerang raksasa yang telah berubah menjadi arwah, bertepuk tangan untuk mengiringi lagu tersebut. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang menjadi malu setelah mendengarkan lagu oleh para gadis dari suku laut. Mereka diam-diam melirik pemuda di sebelah mereka dan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Mereka menemukan bahwa Kinmu tidak terburu-buru dalam perjalanannya dengan perhatian penuh. Alih-alih, dia linglung, hatinya tidak fokus untuk bergegas, tetapi dia juga tidak mendengarkan lagu merdu dari para gadis suku laut. Dia fokus untuk memahami jalannya. Mereka tidak tahu apa yang dia pahami. Meskipun ada senyum di wajahnya, hatinya tidak tertuju pada pemandangan indah di depannya atau pada gadis-gadis di sampingnya. Kinmu telah mencoba untuk memahami teknik persatuan enam arah rilem untuk seluruh perjalanan, dan dia akhirnya mencapai periode penting dalam beberapa hari terakhir. Ini, dia pantas menyendiri selama sisa hidupnya. Kedua gadis itu geram. Dao Master mengizinkan Kinmu untuk memahami Dao Sword selama 14 hari, dan dia menuai cukup banyak hadiah. Meskipun Dao Pedang terbuat dari keterampilan pedang, penalaran matematis dan penalaran pedang di dalamnya tampaknya dapat digabungkan ke dalam banyak teknik, sehingga layak untuk belajar darinya. Satu jam kemudian, Ki Vital Kinmu secara bertahap melemah, dan kecepatan gelombang maju juga melambat. Mereka secara bertahap menyusut. Ling Yuksiu segera mengambil alih dan mengeksekusi mantra-nya, membuat naga air membawa mereka bertiga maju. Kinmu, di sisi lain, santai sambil berdiri di atas naga air, membiarkan Ling Yuksiu membawanya. Enam arah surgawi harta karun adalah peningkatan besar untuk mengolah orang dan tidak peduli apakah itu mantra, keterampilan pedang, atau teknik pertempuran, semuanya akan dinaikkan ke tingkat seni surgawi. Ini melipat gandakan kekuatan mereka beberapa kali. Di rana ini, teknik-teknik itu harus dapat menghubungkan embryo roh, lima elemen, dan enam arah harta karun surgawi bersama untuk memobilisasi energi dalam tiga harta surgawi yang agung ini. Overload Tubuh Tiga Teknik Kingkir Kinmu adalah teknik tetapi tidak memiliki keterampilan, ajaran Woodcutter memiliki keterampilan tetapi tidak ada jalan, Great Education Heavenly Devil Scriptures mencakup segala sesuatu di dunia tetapi tidak memiliki kesatuan, namun, mereka bertiga bersama-sama bisa membentuk seluruh tubuh. Namun Kinmu menginginkan lebih. Dia ingin transformasi teknik naga sembilan naga, stabilitas Mahayana Sutra Rulai, serta matematika Daosuot dimasukkan ke dalam tekniknya. Teknik sembilan naga adalah ahli dalam transformasi dan Kaisar Yan Feng telah memberikan teknik ini kepadanya dan bahkan membimbingnya dalam budidaya. Meskipun waktu Kinmu telah mengembangkan teknik ini pendek, dia sudah memahami esensi sebenarnya dari transformasi teknik ini. Transformasi teknik sembilan naga bisa dikatakan terletak di hati seseorang. Naga surgawi memiliki banyak sekali transformasi, dan melalui mereka, keterampilan pedang, mantra, dan teknik pertempuran dari sekte lain semua bisa dieksekusi. Gerakannya bisa sengit dan kuat, tetapi juga lembut dan lembut. Sutra Mahayana Rulai sangat mahir dalam stabilitas. Rulai tua tidak secara pribadi mengajarkan teknik Kinmu ini, tetapi dia telah mengizinkannya untuk masuk ke surga-surga untuk memahaminya. Kinmu telah melalui semua 20 serambi mereka, yang berarti ia telah menguasai Sutra Mahayana Rulai. Ada 20 surga dalam Sutra Mahayana Rulai. Berkat-berkat dari para dewa dan setan dari sana memungkinkan seseorang menjadi tak tertandingi stabil, tidak dapat digerakkan seperti Gunung Meru. Dao Swat Mahayana Rulai dalam Aljabar, menggunakan penalaran matematis untuk menjelaskan sifat surga dan bumi dan Dao yang agung. Ketika sampai pada pedang ke-14, itu sudah dekat dengan Dao. Jika ketiga teknik ini dapat dikuasai melalui studi komprehensif dan digabungkan menjadi satu, menggabungkan keunggulan mereka dengan teknik persatuan, Kinmu pasti akan meningkat dengan pesat sekali lagi. Namun, selama beberapa hari terakhir, ia memusatkan pikirannya pada hal ini, namun pengembaliannya hanya sedikit. Teknik-teknik yang ingin dia gabungkan semuanya adalah kedudukan tertinggi dan masing-masing dari mereka semuanya inklusif. Mereka adalah seni pamungkas dari sekte mereka dan semua adalah seni pamungkas tertinggi dari Tanah Suci. Jika mereka semua bisa digabung, bukankah itu menghasilkan teknik nomor satu di dunia? Aku jadi agak serakah. Kinmu tiba-tiba merasa seperti dia membuang-buang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan. Teknik-teknik ini sudah disempurnakan, jadi jika dia benar-benar ingin menggabungkannya, mustahil baginya untuk melakukannya dengan pengetahuannya saat ini. Karena itu, mengapa harus sangat merepotkan? Apa yang saya inginkan adalah alasan di balik teknik-teknik ini, dan inilah masalahnya, mengapa saya harus menggabungkan teknik-teknik ini? Bukankah lebih mudah untuk menggabungkan alasan mereka? Di antara pemandangan malam yang indah di laut, dia tiba-tiba tercerahkan dan merasa kerangka pikirnya rileks. Dia juga merasakan laut dan gadis-gadis di sampingnya menjadi lebih menawan dan bergerak. Mencoba untuk menggabungkan teknik adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Selain itu, hal itu akan mengabaikan fundamental dengan berkonsentrasi pada detail. Selain itu, menggabungkan penalaran dan bukan teknik jauh lebih mudah. Begitu dia sampai pada titik ini, dia tidak lagi bersikeras pada jalannya, tetapi malah menjadi bebas dari alam, berkultivasi bagaimanapun dia merasa nyaman. Begitu mereka melintasi wilayah suku laut, laut menjadi jauh lebih tenang. Seekor kura-kura besar melayang dan menawarkan untuk membawa mereka dalam perjalanan. Kura-kura ini memiliki pencapaian dalam budidaya dan melayang di permukaan laut seperti pulau kecil. Ketika dia berenang ke barat, dia bertanya kepada mereka tentang beberapa masalah yang dia hadapi selama kultivasi. Kinmu dan kedua gadis itu memberitahunya semua yang mereka tahu dan memecahkan banyak keraguan yang dia miliki. Kura-kura tua itu sangat senang dan mengundang mereka sebagai tamu. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana rumah tuan tua? Di mana kita pergi untuk menjadi tamu? Keempat lautan adalah rumahku, tetapi meskipun aku berkata begitu, ada beberapa anak yang hidup di punggungku. Ketika kura-kura tua mengatakan ini, banyak kura-kura berselancar di ombak dan melompat ke belakang kura-kura tua. Lampu. Kura-kura tua itu tersenyum dan mutiara-mutiara besar bercahaya di kulit kura-kura menyala, membuat pulau di punggung kura-kura itu menyala terang. Kura-kura kecil berdiri di atas dua sirip belakang mereka dan mulai menari dan bernyanyi di sekitar Kinmu, Ling Yuksiu, dan Si Yun Xiang. Mereka menamparkan perut dan kerang saat mereka menari dan bernyanyi. Si Yun Xiang menarik Kinmu untuk bergabung dalam menyanyi dan menari di pulau itu, dan setelah bermain-main sebentar, Kinmu juga menarik Ling Yuksiu. Putri itu masih sedikit dicadangkan pada awalnya, tetapi dia segera bergabung dengan mereka. Malam perayaan berlalu dengan cepat, dan ketika siang tiba, kura-kura tua itu berkata, kami telah tiba di tanah, selamat tinggal, teman-teman. Kinmu melihat ke depan dan melihat tanah tidak jauh. Kota dan pelabuhan diselimuti kabut pagi di awal musim semi. Ketiganya melompat dari punggung kura-kura dan mendarat di pelabuhan. Selamat tinggal, kura-kura kecil melambai ke arah mereka. Selamat tinggal, Kinmu juga melambai kembali pada mereka. Ketika kura-kura tua itu menghilang, mereka berjalan ke River Prefecture City. Laut yang menawan, kata Ling Yuksiu dengan suara lembut. Tatapan si Yun Xiang masih kabur. Malam yang sangat memikat di laut, namun, setelah menginjak daratan, kita telah kembali ke dunia fana. Bab 292 tidak pernah terlambat untuk bertemu. Di langit di atas altar pengorbanan di gunung surgawi di bumi barat, cahaya yang mengalir-mengalir. Setelah beberapa saat, mata Jingyan dan Yu Liu menyalah ketika mereka melihat seorang pemuda yang tampak sangat cantik berjalan keluar. Ekspresinya sedikit dingin, tetapi ketika tatapannya mendarat pada dua gadis, mereka menjadi diam-diam malu. Tuan Mudasu, Bintang Soverein Kiao telah memerintahkan kami para saudari untuk membantu Tuan Muda dalam menyingkirkan Kaisar Manusia yang baru. Yao Hua dan Qingying telah pergi ke Istana Emas Rolan untuk mencari berita tentang Kaisar Manusia. Yu Liu berkata dengan lembut, Tuan Muda, mari kita bertemu dengan mereka sekarang. Su Seng Hua menganggup dengan lembut dan berkata, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, karena aku ingin kembali ke surga tinggi. Dunia fana ini memicu perselisihan dan bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Jingyan tersenyum, Tuan Muda, ada beberapa orang yang luar biasa dan tidak biasa di dunia fana ini dan mereka tidak dapat diremehkan. Kaisar Manusia adalah musuh surga tinggi kita dan telah melawan kita selama bertahun-tahun, jadi dia tidak akan dihilangkan bahwa dengan mudah. Su Seng Hua berjalan menuruni gunung dengan pakaian putihnya yang tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Ada beberapa kelainan di dunia fana, seperti Little Jade Capital, Biara Petir Besar, Daosek, Heavenly Saint Chult, Middle Earth. Di antara tempat-tempat suci ini, ada para ahli yang tidak lebih lemah dari bumi barat. Aku tidak akan meremehkan mereka juga tidak akan meremehkan Kaisar Manusia. Aku ingin melihat tempat-tempat yang menakuti keberadaan ini, tetapi dunia fana tidak cocok dengan kodratku, jadi yang terbaik adalah kembali sesegera mungkin. Kedua gadis itu segera menyusulnya. Karena saya sudah turun, saya harus mengunjungi semua tempat suci di bumi tengah, kata Su Seng Hua. Aku ingin melihat bagaimana seni, jalur, dan keterampilan surgawi mereka telah berkembang. Juga, reformasi kekaisaran perdamaian abadi seperti api, jadi aku juga harus melihat. Tuanku, Jade Soverein, telah mengirim bencana atas perintah dan terluka oleh orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun. Saya sangat ingin melihat bagaimana orang suci ini yang muncul sekali setiap 500 tahun terlihat. Kedua gadis itu saling memandang, sedikit khawatir. Di River Prefecture City, seorang pejabat berkata dengan bingung, ketika yang mulia mengetahui bahwa Chult Masterkin tidak dalam bahaya, dia pergi untuk menyelesaikan urusan di prefektur lain. Prefektur mana dia sekarang? Ling Yuksiu bertanya. Yang mulia pergi ke prefektur Snivel, tapi sudah beberapa waktu yang lalu, jadi aku tidak tahu di prefektur mana dia sekarang. Kinmu menganggup dan berkata, aku akan membiarkan murid kultusku mencari berita, dan aku harus tahu di mana mereka segera. Setelah beristirahat di prefektur sungai dan makan beberapa makanan untuk mengisi perut mereka, Heavenly Devil Chult saya datang untuk melapor. Yang mulia telah mencapai prefektur Ben. Kinmu membuka peta geografis Eternal Peace dan meliriknya. Kalau begitu, tujuan putra mahkota selanjutnya adalah prefektur damai, kecepatannya cukup cepat. Ling Yuksu telah menuju ke selatan dulu dan mencapai makam sungai sebelum pergi ke barat di sepanjang sungai emas. Ini seharusnya untuk mengelola pekerjaan irigasi di sepanjang jalan. Meskipun Ling Yuksu tidak memiliki semangat yang berani dan tegas dari Kaisar Yan Feng, dia cukup profesional dalam menangani pekerjaan irigasi dan transportasi di semua bagian kekaisaran. Dengan bantuan orang-orang dari Kementerian Pekerjaan, kecepatannya sangat cepat. Selain itu, ia berbeda dari putra mahkota Ling Yuksu sebelumnya. Dia tidak ingin merebut otoritas dan ini membuat Kaisar Yan Feng sangat diakinkan. Dengan bantuan Fan Yun Xiao, kecepatan Ling Yuksu tidak tertandingi. Ketika Kin Mu membawa kedua gadis itu untuk mengejar mereka, mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapainya, dan Ling Yuksu telah lama meninggalkan prefektur damai dan mencapai prefektur pabrik di barat. Prefektur mil tidak jauh dari biara tunder celap besar, beberapa ribu mil jauhnya. Ketika mereka sampai di tempat itu, Ling Yuksu akhirnya melihat kakaknya, dan matanya memerah. Tampak jelas bahwa dia sangat kelelahan akhir-akhir ini dan menjadi lebih kurus. Biskin tidak melakukan apapun padamu, kan? Ling Yuksu bertanya padanya secara diam-diam. Ling Yuksu merasa malu dan marah ketika dia berkata sambil marah, Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Saintes yang juga ada di sekitar. Ling Yuksu tertawa datar, Bukankah aku hanya mengkhawatirkan keselamatanmu? Biskin. Ling Yuksu menatapnya, dia adalah guru pemujaan suci Heavenly Devil Chult dan kamu hanya mengambil posisi pangeran mahkota sebelumnya setelah dia membunuhnya. Hati-hati dia mendengar kamu memanggilnya binatang buas dan membunuhmu juga, meninggalkan aku menjadi putra mahkota. Ling Yuksu menjadi sebal, melindungi seorang pria yang bahkan bukan milikmu, dan menjadi sengit bahkan untuk saudaramu. Itu benar, biara tunder celap besar dekat dan aku sudah mengirim perintah untuk mengambil tanah biara tunder celap besar kembali ke Kekaisaran. Karena kita dekat dengan biara, Anda harus berhati-hati. Ada biksu-biksu terkemuka yang datang mencari saya untuk memohon. Tatapan Ling Yuksu berkedip. Mereka meminta tanah itu kembali. Ling Yuksu mengangguk, tanah biara badai besar adalah tanah pertanian terbaik di dekatnya, dan karena biara badai besar memberontak dan berencana membunuh Kaisar untuk menunjuk Kaisar lain, aku mengambil kembali tanah mereka. Aku belum membasmi mereka dengan kejam, namun mereka terus datang untuk meminta lagi dan lagi, heh. Aku hanya keluar kali ini untuk mengelola pekerjaan irigasi dan orang-orang, tetapi tempat ini akan menunda saya untuk beberapa waktu. Tepat ketika dia mengatakan itu, suara yang jelas datang dari luar. Biksu yang malang ada di sini untuk mengemis. Ling Yuksu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia berjalan keluar. Kin Mu juga mengikutinya dan melihat seorang biarawan tipis dengan wajah kuning lilin memegang mangkuk iblis menundukkan iblis duduk di depan mereka. Beberapa tentara ingin membawanya pergi, tetapi tidak bisa mengangkatnya bagaimanapun juga. Beku yang malang hanya akan meminta sedekah seluas mangkuk, semoga putra mahkota memberikan sedekah. Beku itu melihat putra mahkota keluar dan menurunkan kelopak matanya. Mangkuk sedekahmu seharusnya menjadi iblis yang menundukkan mangkuk sedekah dari rulai sebelumnya di biara tunder celap besar, kan? Ling Yuksu mencibir. Ini akan menjadi harta warisan kultus jika ditempatkan di sekte lain, dan ukuran mangkuk sedekah tanah mungkin akan sama dengan wilayah biara petir besar, beberapa ratus mil dari daratan. Biksu, kau tidak biasa, jika tidak, kau tidak akan memiliki harta warisan tingkat kultus dengan Anda. Pada saat itu, biarawan itu tiba-tiba melihat kinmu dan mengangkat alisnya. Tuan kultus setan surgawi. Kinmu tersenyum dan mengakuinya, tetapi biarawan itu tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Dalam pertempuran di kuil surga kota kekaisaran, banyak ahli dari biara tunder celap besar dan dao sekte telah meninggal atau terluka parah. Banyak ahli terkemuka dibantai oleh pemuja setan surgawi, dan ada banyak beku terkemuka dan daoi selama dari alam jembatan surgawi yang telah kehilangan nyawa mereka, jadi ada kehilangan kekuatan yang besar bagi para biksu. Jika bukan karena ini, bagaimana Ling Yusu bisa mengambil kembali tanah biara petir besar? Beku berwajah kuning itu tidak banyak bicara dan bergegas pergi. Ling Yusu memandang kinmu dan berkata dengan suara rendah, biksu itu pergi tanpa meminta, jadi dia pasti akan kembali untuk memanggil bala bantuan untuk menemukan masalah denganmu. Kamu harus hati-hati. Kinmu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Rulai tidak akan memperhatikannya. Beku berwajah kuning itu secepat kilat saat dia bergegas kembali ke biara petir besar. Ketika dia mencapai puncak kemasan, dia melihat bahwa tempat itu hikmat dan penuh hormat. Semua kepala biara dari berbagai serambi berkumpul saat ini. Beberapa kepala biara dalam kesedihan dan bahkan ada guru miskin dan sisanya mengamati upacara. Rulai tua saat ini mengadakan upacara besar-besaran dan melepaskah saya dan sepatu rumputnya. Semua berbagai harta di tubuhnya juga dilepas, dan tubuhnya santai. Biksu Jing Ming berdiri di belakangnya, diam. Ini. Jantung biksu berwajah kuning itu bergetar hebat, dan Rulai tua berbalik untuk memandangnya sambil tersenyum. Saudara junior Nan Ye, waktuku sudah dekat dan aku sekarang mengundurkan diri dari posisi Rulai. Dengan tubuhku yang bebas, aku berencana untuk keluar berjalan-jalan, diam-diam menunggu kebangkitan dan nirwana yang hebat. Setelah aku mencapai pencerahan sempurna, Jing Ming akan membawa tubuh badanku kembali dan membiarkannya terus melindungi biara petir besar dan mempromosikan agama Buddha. Jantung biksu berwajah kuning itu dalam kesedihan, tetapi tidak baik baginya untuk menunjukkannya. Rulai adalah ranah, tidak bisa didorong atau dikembalikan. Old Rulai tersenyum. Apa yang aku kembalikan adalah yang terhormat dari dunia biara tunder celap besar. Lalu siapa yang akan berhasil sebagai Rulai? Tanya biksu berwajah kuning Nanyai. Old Rulai menunjuk ke kursi Referet One of the World dan tersenyum. Siapapun yang akan menjadi Rulai akan mengambil kursi ini. Mereka yang tidak Rulai tidak akan bisa duduk di sana. Jangan khawatir, akan ada Rulai yang akan duduk di sana. Teman Dao saya ada di sini, saya mati. Nanyai masih ingin bertanya, tapi Rulai tua berjalan pergi dan turun gunung. Nanyai tertegun saat dia melihat kursi Referet One of the World. Di bawah gunung, seorang Taoistua dan muda sedang mengistirahatkan kaki mereka di sebelah gerbang gunung. Dao Master, Dao Zi, Rulai tua dan Biksu Jingming maju untuk menyambut kedua pelancong. Dao Zi Lin Xuan dan Tuan Tua Dao buru-buru bangkit untuk membalas salam. Tuan Dao tua tersenyum. Kamu bebas. Rulai tua menganggup dan tersenyum. Aku bebas. Ayo kita pergi. Dua Tuan Sekte dari dua tempat suci-suci terbesar saling memandang dan tersenyum sambil berkata serempak, kamu juga sudah tua. Tuan Dao tua menghela nafas. Aku ingin melihat Little Jade Capital. Aku mendengar ada makhluk abadi di sana yang hidup bebas dan tanpa khawatir. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah mencapai Dao. Aku ingin pergi ke reruntuhan besar dulu, kata Old Rulai. Old Dao Master meliriknya. Meskipun kamu bukan lagi salah satu dunia, kamu masih tidak bisa membiarkan biara petir besar pergi. Bukankah kamu juga sama? Old Rulai tersenyum. Karena kamu sudah mengundurkan diri dari posisi Dao Master, mengapa kamu masih membawa Little Dao Master bersama? Apakah kamu tidak mencoba untuk lebih merawatnya sebelum kamu pergi untuk menjadi abadi? Tuan Dao tua menghela nafas dan berkata, kita akan pergi ke reruntuhan besar terlebih dahulu. Keempat orang berjalan menuju reruntuhan besar. Tidak lama setelah mereka pergi, seorang tuan muda membawa empat gadis yang semuanya mengenakan gaun berwarna berbeda. Mereka juga membawa barang-barang yang berbeda, seperti vas batu giok, gukin, pedang, dan pipa, ketika mereka datang ke gerbang gunung. Mereka memandangi beku yang menerima mereka di gerbang dan berkata, Tuan Muda Susheng Hua dari Surga Tinggi telah datang berkunjung. Surga Tinggi. Hati beku yang menerima mereka gemetar, dan dia segera naik gunung untuk melapor. Ketika dia mencapai puncak gunung, ekspresi Biksu Nanyie dan yang lainnya berubah secara drastis. Mereka semua sedikit bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang karena orang-orang dari High Heavens telah datang? Posisi rule sekarang kosong sehingga siapa yang memiliki kualifikasi untuk menerima tamu-tamu terhormat dari High Heavens? Jangan panik dulu, kata Biksu Nanyie. Mari kita undang Tuan Muda Seng Seng Hua ini terlebih dahulu. Tidak, kita semua harus pergi dan menyambutnya, jangan lupakan etiketmu. Semua Biksu turun gunung dan melihat seorang Tuan Muda dengan empat wanita cantik berdiri di gerbang gunung, semuanya tampak luar biasa. Nanyie pergi dan berkata, Amitabha, kamu bukan rulai. Tatapan Susheng Hua seperti kilat ketika mendarat di wajah Biksu itu sambil menggelengkan kepalanya. Rulai tidak perlu melantunkan nama-nama Buddha. Di mana rulai? Ini, kata Biksu Nanyie, yang terhormat dari satu dunia baru saja mengundurkan diri dan tidak ada rulai di biara tunder celap besar hari ini. Susheng Hua berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan Biksu di belakangnya. Keempat gadis segera naik, dan Yuliu dengan warna hijau bertanya, mengapa Tuan Muda tidak ingin pergi ke biara petir besar? Susheng Hua menggelengkan kepalanya. Rulai lama mengundurkan diri belum ada rulai baru, yang berarti bahwa dia merasa bahwa tidak ada beku di seluruh gunung yang layak untuk rulai, jadi dia hanya pergi seperti ini. Karena rulai tidak puas dengan para biarawan di gunungnya, mengapa haruskah saya pergi dan melihat kemampuan mereka? King Ying tersenyum. Jadi Tuan Muda membenci mereka. Tuan Muda, kami melihat dukun-dukun istana emas Roland ketika kami pergi ke sana, tetapi kami tidak melihat angka-angka yang pantas dilihat. Bahkan Grandmaster mereka memang begitu, menghindari untuk bertemu Tuan Muda dan menjadi pengecut bahkan sebelum berkelahi. Kali ini, juga tidak ada orang yang layak untuk bertemu di biara tunder celap besar, jadi haruskah kita pergi ke Dao Sek sekarang? Susheng Hua menganggup dan berkata, Dao Sekte memiliki 14 Dao Pedang, dan Tuan Ku mengatakan bahwa pedang Dao sangat luar biasa. Layak untuk dilihat. Mereka datang ke prefektur Mil dan pergi ke hulu sungai emas. Mereka menemukan sebuah kapal dan bersiap untuk pergi ke sungai ketika mereka melihat seorang pemuda mengukur kedalaman sungai di jantungnya. Pemuda itu menggunakan kivitalnya sebagai penguasa. Dengan lambayan tangannya, jejak kivital langsung menuju sungai, dan dia akan melaporkan kedalaman setiap kali dia melakukan itu. Di sebelahnya ada petugas yang merekam pengukuran dengan kuas. Susheng Hua menghentikan kapal dan menatap pemuda itu saat dia berdiri diam. Pemuda itu sepertinya menyadari hal ini dan memandangnya, mengeluarkan senyum cerah yang memperlihatkan gigi putihnya. Ini memberi perasaan yang menyenangkan. Susheng Hua merasakan emosinya terpengaruh dan tersenyum kembali sebagai salam. Hati keempat gadis di sampingnya meleleh ketika mereka melihat senyumnya. Tuan muda benar-benar tersenyum. Susheng Hua memberi hormat kepada pemuda di sungai dan bertanya, kakak senior ini, bisakah kita mengobrol ringan di kapal? Tunggu sebentar, kakak senior, biarkan aku selesai menangani survei hidrografi. Susheng Hua menunggu sebentar, dan ketika pemuda selesai menangani survei hidrografi, ia naik ke kapal dan mereka berdua saling menyapa sebelum duduk. Bab 293, Roh Primordial Aku sedang mengukur ketinggian air barusan dan masih ada lumpur di tubuhku, tolong maafkan aku. Kin Wu memeriksa Tuan Muda ini di kapal dan merasa bahwa orang ini adalah seseorang dari dunia fana. Dia tidak bisa menahan nafas dengan sedih bahwa seorang pria pun bisa begitu menawan. Bolehkah saya bertanya dari mana saudara senior itu berasal? Surga tinggi. Susheng Hua memeriksa Kin Wu dan melihat bahwa pemuda ini sangat sederhana. Tatapannya sangat murni dan tampaknya tidak memiliki kotoran sama sekali, tetapi ada juga udara liar dan sulit diatur di sekitarnya. Dari mana datangnya saudara senior? Kin Wu berpikir sejenak, tetapi tidak bisa mengingat tempat yang disebut surga tinggi, jadi memutuskan bahwa itu pasti tanah suci yang tersembunyi. Dia menjawab, Saya dari desa lansia penyandang cacat. Susheng Hua juga belum pernah mendengar tentang nama desa lansia penyandang cacat dan menghafal nama ini sambil berpikir sendiri, mungkinkah itu tanah suci yang tersembunyi. Aku melihat kakak senior mengirimkan lusinan benang ki vital hanya dengan lambayan tangan dan itu sangat aneh. Sepertinya benang sedang dibangun dari pedang, yang sangat berbeda dari metode biasa pemurnian ki menjadi benang. Ini sedikit membingungkan saya. Susheng Hua membuka kantong teh untuk membuat teh, dan keempat gadis itu mendidihkan air. Setelah menunggu sebentar, mereka menempatkan daun teh ke dalam air mendidih setelah agak dingin. Susheng Hua menutupi teko dan berkata, penguasaan pedangmu luar biasa. Kamu mengirim lusinan benang ki vital ke dalam air, dan mereka semua langsung menuju ke dasar sungai. Masing-masing benang ki vital mendarat di pasir dan tidak, jangan mendorong bahkan setitik itu untuk pergi lebih dalam, mereka juga tidak membuat pasir mengapung. Arus sungai yang kuat juga tidak memiliki dampak pada benang ki vital Anda. Kontrol semacam ini hanya layak untuk kekaguman. Anda memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi, jadi bisakah Anda mempelajari teknik pedang dao seks sebelumnya? Kinmu tercengang. Kakak senior memiliki mata yang bagus, aku memang telah mempelajari 14 readings of dao sword. Benang vital ki sulit dikendalikan karena tidak memiliki bobot, jadi untuk membuat benang vital ki menggantung lurus ke bawah, aku memang harus menghitungnya dengan aljabar. Apa yang saya gunakan adalah perhitungan gaya magnet untuk membuat mereka tidak bergerak. Susheng Hua selesai dengan teh dan mengangkat teko untuk menuangkan secangkir teh Kinmu sambil berkata, untuk dapat mengendalikan begitu banyak benang ki vital tanpa menerapkan kekuatan apapun membutuhkan pengetahuan dan ketelitian yang luar biasa hingga ke detail terkecil. Jika Anda menggunakan kemampuan ini untuk mengendalikan benang vital ki dalam mengendalikan pedang, teknik pedangmu pasti akan sangat menakutkan, dan aku pikir hanya 14 readings of dao sword yang membutuhkan teknik kontrol pedang halus seperti itu. Lebih lanjut, benang vital ki Anda berbeda dari yang lain, menggunakan pedang ki sebagai utas, menjadikannya semacam teknik pedang. Tread vital ki adalah bentuk pedang spiral yang didirikan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor. Kinmu sekali lagi kagum dan berseru kagum, kamu yang pintar. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang seperti kamu yang mampu melihat melalui sekilas tentang thread ki vital saya. Banyak orang yang dikalahkan oleh tangan saya tidak pernah menyadarinya, jadi Anda sangat luar biasa. Sepertinya High Heavens juga sangat luar biasa. Su Seng Hua tersenyum. Aku melihatnya melalui keberuntungan. Untuk bisa mengajar murid seperti kamu, disablet elderly village adalah yang luar biasa. Ayo, nikmati teh destiny hijau dari surga tinggiku. Kinmu menghirup aroma teh lalu mencicipi seteguk. Itu sedikit pahit dan astringen ketika pertama kali masuk ke mulutnya, tetapi setelah itu, rasa manis itu mengalir tanpa henti ke lidahnya, menyebabkan air liurnya keluar. Daun teh green destiny juga sangat indah, masing-masing tampak seperti bulu tajam yang melayang di bagian atas, bawah, dan tengah cangkir. Teh yang enak. Bisakah kamu memberikan beberapa untukku? Tanya Kinmu. Su Seng Hua ragu-ragu, lalu berkata, aku tidak membawa banyak takdir hijau untuk perjalanan ini. Kinmu tersenyum. Aku akan mentraktirmu minum anggur di lain hari. Mata Su Seng Hua menyala, dan dia mengeluarkan tas tehnya dan memberikan setengah dari isinya kepada Kinmu sambil tersenyum. Setuju. Di mana aku menemukanmu setelah aku menyelesaikan tugasku? Kinmu menyimpan kantong teh. Ibu kotanya, aku kakek di sana. Ketika kamu berada di ibu kota, kamu bisa menemukanku di Imperial Chol-Lege. Baiklah. Setelah aku selesai dengan tugasku, aku akan pergi ke Eternal Peace Capital City untuk mencarimu untuk minum. Mereka berdua kemudian menggunakan teh sebagai pengganti anggur untuk bersulang, dan dua cangkir teh bertabrakan dengan denting. Kinmu dan Su Seng Hua tampak aman seperti biasa, tetapi lengan baju mereka tiba-tiba naik, dan deru angin datang dari belakang mereka. Permukaan sungai tiba-tiba bergemuruh, dan airnya meledak. Gelombang yang diaduk membentuk dua garis hulu dan hilir, hanya menenangkan diri setelah meledak puluhan kali. Keempat gadis di kapal melompat kaget. Kinmu dan Su Seng Hua sedang mengobrol baik jadi mengapa mereka tiba-tiba berbenturan satu sama lain. Kinmu mengungkapkan sedikit keheranan dan menatap mata Su Seng Hua. Su Seng Hua juga sedikit heran dan mengangkat cangkir teh itu untuk meletakkannya di mulutnya. Setelah menikmati aroma teh, Su Seng Hua mengambil tujuh senar gukin dari tangan King Ying dan memainkannya dengan santai, menciptakan suasana artistik yang tinggi. Itu seperti dewa di luar sembilan langit yang menggunakan suara gukin untuk mengekspresikan perasaannya yang sebenarnya. Itu juga seperti undangan, memanggil tamu dari luar surga. Kinmu mendengarkannya sejenak dan memuji, benar-benar suasana artistik yang tinggi yang keluar dari dunia fana ini. Namun, saya di dunia fana ini dan tidak bisa melompat keluar darinya. Ling Yuksiu berteriak dari sisi sungai pada saat itu, yang mengembalakan sapi, cepat kembali. Oke, Kinmu berteriak kembali saat dia berbalik padanya. Dia kemudian bangkit dengan permintaan maaf. Aku punya banyak urusan biasa sehingga aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku masih harus memeriksa pekerjaan irigasi. Su Seng Hua bangkit untuk mengirimnya pergi. Urusan dunia fana hanya akan menyebabkan masalah di hatimu. Akan lebih baik untuk pergi ke surga tinggi untuk ketenangan. Kinmu melompat dari kapal dan tersenyum. Kamu terlalu bebas dan tidak terkekang. Aku tidak bisa menjalani kehidupan yang sepi ini. Aku suka sibuk. Ingat untuk menemukanku di ibu kota. Aku masih berhutang minuman. Su Seng Hua mengangguk, dan kapal kesenangannya yang berhias apung melayang menyusuri sungai, berlayar ke hilir. Di atas kapal, King Ying datang ke meja, siap untuk mengambil cangkir teh, tetapi Su Seng Hua menghentikannya. Jangan sentuh mereka. King Ying bingung dan segera berhenti. Ada dua cangkir teh di atas meja. Satu telah digunakan oleh Kinmu dan yang lainnya oleh Su Seng Hua. Cangkir Kinmu masih memiliki setengah cangkir teh yang tersisa sementara cangkir teh Su Seng Hua kosong. Su Seng Hua memberitahu Yuliu, gunakan vas batu giok untuk melindungi meja dan tidak merusak kapal kami. Yuliu segera mengeksekusi kivitalnya, dan vas batu giok yang dibawanya terbang ke atas dan jatuh dengan mulut vas menghadap ke bawah. Layar cahaya mengalir keluar dari vas batu giok dan melindungi meja. Su Seng Hua meniup meja, dan kedua cangkir teh itu tiba-tiba meledak. Cangkir teh Su Seng Hua meledak berkeping-keping, banyak pecahan melesat ke segala arah, mengubah meja menjadi serbuk halus. Sementara itu, setengah cangkir teh di cangkir Kinmu tiba-tiba berubah menjadi cahaya terang dan membagi cangkir di tengah. Itu jatuh menjadi dua bagian, tetapi tidak pecah. Pakar, Su Seng Hua menyuruh Yuliu mengambil vas gioknya dan memeriksa pecahan kedua cangkir teh itu. Dengan ekspresi muram, dia berkata, pemuda ini seumuran dengan saya, tetapi kultivasinya sebenarnya lebih kuat dari saya. Benar-benar hebat, praktisi seni surgawi dari bumi tengah benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia telah menyentuh cangkir dengan Kinmu, dan mereka berdua telah mengambil kesempatan itu untuk berselisih satu sama lain. Ketika Ki Vital mereka bertabrakan, seni surgawi mereka tersembunyi dalam gerakan itu. Ki Vital Su Seng Hua sedikit ditekan oleh Ki Vital Kinmu. Karena sengit dan kuat, cawan itu meledak berkeping-keping. Namun, Su Seng Hua lebih unggul dalam seni surgawi dan telah memfokuskan kekuatannya dalam satu baris, jadi piala Kinmu diiris di tengah. Kedua metode mereka adalah tingkat tinggi dan telah mencegat kekuatan seni surgawi masing-masing, membuat mereka tetap berada di piala. Mereka untuk sementara menyegel kehendak dan kekuatan seni surgawi masing-masing, sehingga dua cangkir itu masih lengkap ketika diletakkan di atas meja. Namun, ketika kekuatan eksternal menyentuh mereka, kehendak dan kekuatan yang terkandung di dalamnya diaktifkan. Dia mungkin Daozi dari Dao Sekte. Su Seng Hua memandang ke atas dan memuji, Dao Sekte benar-benar luar biasa, pencapaian masa depan dari Daozi saat ini bukan masalah kecil. Sekarang kita melihat Daozi Sekte Daozi, mari kita pergi ke Little Jade Modal sebelum menemukan Kaisar Manusia yang baru. Grand Saman mengatakan bahwa Kaisar Manusia baru ini tidak lain adalah Master Kultus Iblis Surgawi sehingga kita akan mengunjungi Kultus Iblis Surgawi pada saat itu. Di sungai, Kin Mu berlari untuk membantu Ling Yuksiu yang saat ini menikam pasak di bendungan. Dia bertanya, siapa orang di kapal tadi? Bisakah dia punya niat jahat? Saya melihat seni surgawi kalian berdua meledak di permukaan sungai. Kin Mu tersenyum. Kami hanya mencoba untuk saling menguji. Aku sangat senang hari ini, sangat bahagia. Ling Yuksiu menjentikan tiang ke arahnya dan mendengar suara gemetar ketika dia bertanya dengan bingung, apa yang membuatmu begitu bahagia? Aku selalu mengira hanya ada aku yang menjadi overload body di dunia ini. Kin Mu bersemangat dan mencengkeram tinjunya dengan erat. Melihat kapal kenikmatan berhias yang berlayar ke hilir, dia berkata, tapi hari ini, aku akhirnya menemukan tubuh Tuhan yang lain. Jika kepala desa tahu tentang ini, dia pasti akan sangat bahagia bahwa dia akan menjadi gila. Ada tubuh Tuhan kedua di dunia ini, jadi orang tua itu pasti akan bahagia untukku. Ling Yuksiu sedikit pusing dan berpikir pada dirinya sendiri, tubuh Tuhan apa? Kin Mu berjalan ke sana kemari dalam kegembiraan. Aku menguji kultifasinya barusan dan dia hanya garis yang lebih lemah dariku, hanya satu baris. Kakak, kau tahu, bahkan di ranah yang sama, kultifasi imperial preceptor jauh lebih rendah daripada milikku, namun orang ini hanya satu baris inferior. Jika ini bukan overload body, lalu apa itu overload body? Ling Yuksiu menikam saham lain ke dalam bendungan besar dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Imperial preceptor adalah orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, bagaimana mungkin kultifasinya lebih lemah dari milikmu di wilayah yang sama. Datang dan bantu saya cepat, saya tidak bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Semua orang telah membuat roda air. Kin Mu segera maju untuk membantu, tapi dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Tubuh tuan kedua, meskipun kultifasinya lebih lemah dari milikku, gerakan dan seni surgawinya lebih kuat dari milikku. Seperti yang diharapkan dari tubuh tuan besar. Ling Yuksiu melihat bahwa dia sibuk dengan pikirannya dan sedikit marah. Namun, dia juga bahagia untuknya di dalam hatinya. Itu wajar untuk bahagia setelah menemukan seseorang yang mirip dengan diri sendiri. Setelah beberapa saat, Kin Mu akhirnya tenang, dan Kivitalnya menjadi masuk akal dan menghubungkan embryo roh. Lima elemen, dan enam arah. Kecepatan operasi menjadi lebih cepat dan lebih cepat, menjadi lebih dan lebih lancar dan tanpa hambatan. Ling Yuksiu tiba-tiba berhenti dan merasakan sedikit kelainan di sekitarnya. Pada saat ini, suara air menjadi lebih jernih, dan kicau burung-burung terdengar manis. Aroma bunga-bunga di udara, bau rumput hijau, dan bahkan semua indranya menjadi sangat jelas. Dia sedikit bingung dan menatap Kin Mu. Dia memiliki pandangan yang jelas dan itu bertemu dengan miliknya. Ling Yuksiu dibawa oleh tatapannya dan tiba-tiba memasuki kondisi indah yang menggerakkan embryo dan jiwanya. Mereka berdua berdiri di bendungan sungai dan berpegangan tangan, saling memandang dengan senyum. Namun, tubuh mereka tetap tak bergerak. Embryo jiwa dan roh mereka terbang keluar dari tubuh mereka dan tampaknya menjadi sangat besar. Mereka melakukan perjalanan mental melewati langit, menempuh jarak ribuan mil. Ling Yuksiu melihat bahwa dia memegang tangan Kin Mu saat mereka terbang tinggi di atas dan melihat ribuan kuil dan biara di gunung Meru. Mereka kemudian memasuki kutub utara dan melihat tumbuhan teratai salju di dunia es dan salju. Setelah itu, mereka pergi ke laut selatan dan melangkah ke awan putih untuk mengamati laut diok dan langit biru. Kemudian, mereka mengunjungi reruntuhan besar juga dan melihat lapisan-lapisan cahaya suci berdiri tegak dan tegak di antara gunung-gunung yang tak terbatas. Pada saat ini, mereka sepertinya mendengar seseorang memanggil nama mereka dan langsung merasakan kekuatan tarik yang tak terlihat datang dan menarik mereka kembali dari jarak 10 ribu mil. Suosh! Jiwa kedua orang itu kembali ke tubuh mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka masih berdiri di sungai, saling tersenyum. Wajah Ling Yuksiu berubah sedikit merah, dan dia segera melepaskan tangan Kin Mu. Di samping mereka, putra mahkota Ling Yuksiu menatap mereka dengan wajah tegas. Kin Mu teringat kembali tentang perasaan yang dirasakannya barusan dan berkata, Yang mulia, saya baru saja memahami teknik persatuan enam arah alam dan tiba-tiba berubah menjadi semacam keadaan yang indah. Embryo dan jiwaku telah menyatu bersama dan terbang keluar dari tubuhku menjelajah dunia yang luas. Apakah yang mulia tahu apa yang terjadi? Tubuh Ling Yuksiu gemetar hebat, dan dia berteriak, begitu cepat. Kamu telah menumbuhkan roh primordialmu. Bab 294, nomor 2 di dunia. Roh primordial. Kin Mu sedikit bingung. Dia telah menyempurnakan teknik persatuannya di alam enam arah dan memasuki pemahaman. Lalu, dia entah bagaimana membawa embryo jiwa dan roh Ling Yuksiu untuk terbang juga. Apakah roh primordial ini? Roh dan jiwa, roh dan jiwa. Yang pertama adalah roh dan yang kedua adalah jiwa. Roh berarti embryo roh dan jiwa berarti jiwa. Ketika kamu berhasil menumbuhkan embryo roh, jiwa terbentuk. Ling Yuksiu jauh lebih tinggi daripada mereka dalam budidaya. Selain itu, sejak putra mahkota Ling Yuksiu meninggal, Kaisar Yan Feng semakin menghargainya dan menunjuk seorang guru besar, pembimbing agung, dan pelindung besar untuk mengajarinya cara mengolah dan bagaimana mengelola politik kekaisaran. Ling Yuksiu juga memiliki keuntungan yang cukup banyak akhir-akhir ini dan budidayanya telah meningkat jauh lebih cepat daripada ketika dia berada di Imperial Cholege. Sekarang dia sudah berada di puncak tujuh bintang rilem, dia lebih dari mampu untuk memandu Kin Mu dan Ling Yuksiu. Roh primordial terbentuk ketika jiwa melekatkan dirinya pada embryo roh untuk membentuk dewa dalam tubuh manusia. Vital Ki kemudian berubah menjadi esensi primordial jiwa yang membentuk roh primordial. Selain melahirkan senjata roh di enam arah alam, ada juga roh primordial di sana. Namun, roh primordial hanya matang setelah alam enam arah memasuki alam makhluk surgawi, sehingga dapat berkeliaran ke ujung dunia. Kalian berdua baru saja memasuki enam arah alam, jadi bagaimana mungkin roh purba Anda keluar dari tubuh Anda dan berkeliaran di dunia? Kin Mu dan Ling Yuksiu bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan roh primordial mereka dengan ceroboh meninggalkan tubuh mereka untuk menjelajah dunia. Enam arah adalah surga, bumi, utara, selatan, timur, dan barat. Ini juga merupakan perpaduan tubuh dan kehendak, Ki, Ki dan jiwa, jiwa dan roh, roh dan surga serta surga dan bumi. Hanya ketika langkah ini tercapai, semua enam arah tercapai. Ling Yuksu merenungkannya, lalu berkata, setelah enam arah, jiwa dan esensi terhubung. Dengan roh primordial dan tubuh jasmani sebagai satu, roh primordial akhirnya dapat keluar dari tubuh. Jika Anda keluar dari tubuh Anda tanpa itu, Anda mungkin tidak dapat kembali ke tubuh jasmani Anda. Bagaimana kalian melakukan semua hal? Dia benar-benar bingung. Kin Mu dan Ling Yuksu saling memandang dan bergidik. Jika mereka tidak mencapai perpaduan tubuh, kehendak, Ki, jiwa, roh, surga, dan bumi, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan tubuh jasmani mereka setelah roh purba mereka keluar dari tubuh mereka. Kami bersenang-senang, tetapi untungnya kakak lelaki bisa tiba di sini tepat waktu dan memanggil kami kembali. Kalau tidak, roh primordial kita mungkin tidak dapat menemukan tubuh jasmani kita. Ling Yuksu merasa takut pada cobaan itu. Berkeliaran di dunia ini adalah masalah kecil. Ketika Anda mencapai surga menjadi alam, Anda dapat menjelajahi alam semesta dan menyaksikan hal-hal aneh di dalamnya. Namun, masih ada tujuh bintang di antaranya. Ling Yuksu melemparkan masalah yang tidak dapat dijelaskan ini ke belakang kepalanya dan berkata, Imperial Cholege mengajarkan banyak tentang enam arah rilem, Anda harus pergi dan mendengarkan lebih banyak pelajaran. San Yuksin telah menyelesaikan roda air dan sekarang menuju ke pabrik manufaktur di Mill Prefecture untuk meningkatkan keahlian mereka. Dia ingin mengundang Bea. Dia ingin mengatakan kata binatang tetapi menangkap dirinya sendiri dan mengubahnya. Grit Chult Master Kin untuk pergi ke sana juga. Kin mu ragu-ragu. Bendungan sungai ini. Lusinan cendikiawan kekaisaran datang ke tepi sungai, dan itu adalah Chen Wanyun dan yang lainnya. Ling Yusu berkata, serahkan bendungan sungai kepada mereka. Kali ini asisten menteri berencana untuk meningkatkan pengerjaan pabrik manufaktur dengan menempa beberapa bis penekan sungai sehingga dia berkata kamu harus datang. Mereka menuju ke pabrik manufaktur dan bertemu dengan San Yuksin yang baru saja datang ke sana dengan orang-orang dari Kementerian Pekerjaan. Prefektur Mill memiliki banyak gunung dan banyak tambang. Pabrik manufaktur bertanggung jawab atas pemurnian emas hitam dan besi hitam. Kin mu bertemu dengan San Yuksin dan San Yuksin segera menyambutnya. Penghalusan harta dan penempaan senjata membutuhkan emas hitam dan besi hitam sehingga Yang Mulia telah lama memiliki niat untuk membangun pabrik manufaktur di Prefektur Mill. Namun, biara tunder celap besar memiliki kekuatan besar, jadi dia ragu. Tetapi biara tunder celap besar telah menderita kerugian besar sekarang, dan Yang Mulia ingin mengambil kesempatan ini untuk memperluas pabrik manufaktur, jadi kami mengundang cult-cult untuk tampil dan meningkatkan boiler dan seni industri penempaan dan penekan. Kin mu menganggup dan berkata, itu mudah. Ling Yuksiu maju pada saat itu dan berkata kepada San Yuksin, asisten menteri, saya telah berkultivasi ke enam arah alam dan memalsukan senjata roh saya. Dapatkah saya meminta asisten menteri untuk memperbaikinya? Ketika dia selesai, dia mengeluarkan senjata sembilan naga. San Yuksin mengambilnya dan tersenyum. Putri memiliki tuan di sisinya jadi mengapa kamu bertanya padaku? Ling Yuksiu bingung, tidak tahu tuan apa yang dia maksud. Si Yun Xiang juga mengeluarkan Tau San Siuk dan berkata, ini adalah senjata spirit seribu siuk saya, bisakah Hallmaster San membantu saya? San Yuksin mengambil Tau San Siuk dan memeriksa dua senjata roh. Wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan lembut menggunakannya. Dia kemudian melihat dua bentuk senjata roh berubah dengan cepat. Senjata sembilan naga secara instan berkembang dan berubah menjadi sembilan naga terbang dengan skala yang sangat jelas. Di sisi lain, Tau San Siuk meningkat selangkah demi selangkah, menyebar terbuka dan melipat dari waktu ke waktu, melakukannya dengan cara yang tidak terduga. Rekan-rekan sekerja, datang dan lihatlah. San Yuksin segera memanggil sejumlah pejabat kementerian pekerjaan. Asisten Menteri maju dan semua orang mengamati dua senjata roh dan berseru tanpa henti. Asisten Menteri berkata, kreasi yang benar-benar luar biasa yang mengalahkan alam, keterampilan menempa benar-benar fantastis, supranatural. Orang-orang dari Kementerian Pekerjaan mengamatinya sebentar sebelum San Yuksin mengembalikan mereka kembali ke Ling Yuksiu dan Si Yunxi yang sambil berkata, saintes, putri, kedua senjata roh ini dibuat oleh Chult Master, kan? Ling Yuksiu mengangguk, yang dipelihara ternak kawanan sapi untuk kita di laut. San Yuksin mengungkapkan ekspresi kagum dan berkata, keterampilan penempaan Master Chult telah melampaui kita semua di Kementerian Pekerjaan. Kita mungkin dapat melampaui Chult Master dalam beberapa teknik, tetapi secara keseluruhan, kita lebih rendah daripada dia. Ling Yuksiu tertegun dan berteriak, kamu tidak bisa membuatnya lebih baik. Kita tidak bisa membuatnya lebih baik daripada Chult Master, kata San Yuksin. Aku baru saja melihat dan sudah belajar banyak dari senjata roh putri dan saintes. Kedua senjata rohmu sudah disempurnakan dan Kementerian Pekerjaan tidak bisa memperbaikinya lagi. Si Yunxi yang skeptis, apakah Allah Tuhan San memberinya muka karena dia adalah guru pemujaan? San Yuksin menjadi husuk, keterampilan dan teknik penempaan Master Kin dekat dengan Dewa dan dekat dengan Dao. Berdasarkan tekniknya saja, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengungguli dia. Metode penempaannya sangat rumit dan aku belum pernah melihat sebagian besar dari mereka atau bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Tung kupil dari kapal incense Master Fan Yun Xiao ditempa oleh Chult Master, dan aku hadir pada waktu itu, terengah-engah. Keahliannya dapat dikatakan nomor satu di dunia. Kedua gadis itu menatap dengan mata terbuka lebar, tidak bisa berkata apa-apa. Kin Mu segera berkata dengan rendah hati, asisten menteri memuji saya terlalu banyak, saya benar-benar tidak pantas menerima begitu banyak pujian. Saya hanya belajar cara menempa, jadi saya tidak berani mengklaim diri saya sebagai orang nomor satu di dunia. Ling Yuxiu dan Si Yun Xiang mengerjap dan menatap anak gembala reruntuhan besar sambil berpikir pada diri mereka sendiri, dia selalu suka menyombongkan diri, tetapi sekarang dia benar-benar tahu bagaimana menjadi rendah hati, betapa jarang. Aku paling banyak nomor dua di dunia, kata Kin Mu dengan rendah hati. Aku lebih rendah dari kakek bisu dari desa kita. Kakek bisu adalah pandai besi terbaik di desa-desa di sekitar kita, dan ketika kita pergi ke pameran kuil, pisau dapurnya selalu yang pertama dijual ketika ditempatkan dengan milikku. San Yuxin menghela nafas. Seperti pisau surgawi, saya juga ingin membeli satu untuk belajar dan harta. Tidak pernah saya harapkan mereka disembunyikan di pasar sebuah desa kecil, betapa saya berharap saya bisa kembali ke sana dan membeli semuanya. Cult-cult, Anda bisa mengajari kami cara meningkatkan pabrik manufaktur kali ini. Tolong. Mereka berkelompok di sekitar Kin Mu seperti dia adalah pemimpin yang dihormati dan di belakang mereka adalah Ling Yuxiu, Ling Yuxiu, Si Yun Xiang, dan menteri pemerintah. Mereka berempat berdiri dengan mata terbuka lebar, sedikit terpana. Menteri pemerintah menghela nafas dan berkata, Guru Pemuja Setan Surgawi, Akademisi Kekaisaran pertama dari Imperial Chol Lege, Dr. Surgawi Kin yang terkemuka, dan sekarang orang nomor dua di dunia dalam menempa dan menyempurnakan harta. Akademisi Kekaisaran ini sungguh tidak ada tandingannya. Apalagi kemampuan yang dia miliki yang tidak diketahui orang-orang. Ling Yuxiu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, keterampilan menggambarnya sangat bagus. Dia pernah memberi saya sebuah lukisan dan menandainya dengan rune. Dia berkata jika dia tidak melakukan itu, saya dalam lukisan itu akan keluar dan lari. Dari lukisan itu, Si Yun Xiang juga mengingat suatu peristiwa dan berkata, kami dapat melarikan diri dari tangan Long Jiaonan karena lukisannya juga. Ia melukis badai di laut dan kapal menerobos angin dan ombak, kemudian badai yang sama persis muncul di laut maupun kapal, membawa kami pergi. Ling Yuxiu memandang Menteri Pemerintah dan bertanya, apakah Pavilion Seni Sein memiliki kemampuan seperti ini? Menteri Pemerintah menggelengkan kepalanya, bakat Pavilion Sein Art hanya bisa menggambar apa yang mereka lihat. Lukisan mereka memiliki keanggunan dan orang-orang memiliki keterampilan, tetapi saya belum pernah mendengar tentang gambar mereka yang hidup. Guru Pemuja Setan Surgawi benar-benar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu mengejutkan. Bagaimana seseorang bisa memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam begitu banyak keterampilan. Selain itu, dia masih sangat rendah hati. Moralitas dan perilaku seperti ini benar-benar membuat seseorang menghela napas kagum. Apakah yang digembalakan sapi adalah sapi? Ling Yuxiu agak bingung. Yang dipelihara ternak sapi sangat arogan, memberi kesan, aku, ayahmu, adalah nomor dua di dunia. Si Yun Xiang juga tidak mau menerimanya. Guru kultus suci mereka biasanya tidak cocok dengan kata sederhana. Ketika dia ingin menantangnya, dia akan memberikan penampilan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Pergi berlatih lagi. Dia sudah cukup rendah hati. Menteri pemerintahan menghela nafas dengan sedih. Jika aku memiliki 10 atau 20 persen dari kahliannya, aku akan membual tentang menjadi orang nomor satu di dunia namun dia tidak pernah menyatakannya atau pamer. Dia hanya akan mengatakan kebenaran ketika orang lain bertanya tentang hal itu. Dia tidak katakanlah dia nomor satu di dunia, sebaliknya, dia bilang dia nomor dua. Aku belum pernah bertemu orang yang begitu rendah hati sebelumnya. Ling Yusu tertegun. Guru kultus setan surgawi ini keluar dari harapannya. Pemuda yang luar biasa, kakak sepertinya. Dia menjadi khawatir jika saudara perempuannya benar-benar cocok untuk guru pemuja setan surgawi yang luar biasa. Dia kemudian segera menggelengkan kepalanya. Apa yang aku pikirkan? Anak nakal itu sebaiknya tidak dekat dengan saudara perempuanku. Mereka melihat kinmu dan sisanya mengukur struktur boiler. Para pejabat kementerian pekerjaan menggunakan semua jenis alat penghitungan untuk memeriksa semuanya sementara yang lain menghitung. Mereka semua sangat sibuk sehingga mereka tidak memperhatikan kelompok itu. Setelah beberapa waktu, semua orang berkumpul di sekitar kinmu dan melihatnya menggunakan ki penting untuk menggambar cetak biru. Di udara, ia menggambar struktur boiler baru dan mesin pres penempaan. Ada juga beberapa cetak biru mesin berbentuk manusia. Orang lain segera merekamnya dan pergi untuk mendapatkan materi yang diperlukan. Pabrik manufaktur sibuk dengan aktivitas, dan suara memalsukan yang memekatkan telinga berdering sepanjang waktu. Kinmu menjelaskan teknik penempaannya kepada orang-orang di sampingnya saat dia memalsukan, dan semua pejabat kementerian pekerjaan mengangguk berulang kali. Setelah beberapa waktu, kinmu akhirnya menciptakan mesin pres penempaan pertama. Itu adalah mekanisme berbentuk manusia dengan delapan lengan yang memiliki tungku pil besar di dadanya. Di dalamnya, batu obat dapat dikirim untuk mengaktifkan mekanisme. Tubuh bagian atas dari mekanisme manusia ini adalah gabungan dari emas hitam yang dilebur dan tembaga hitam yang terus mengalir di tubuhnya. Komposit emas hitam dan tembaga hitam dapat mengalir ke tangan untuk berubah menjadi palu besar atau alat-alat seperti bor baja atau tang. Selain itu, ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat memberikan tekanan puluhan ribu pound. Orang yang mengendalikan tungku pil di samping hanya akan terasa sedikit hangat, yang lebih dari lumayan. Dengan mengendalikan mesin di sini, orang dapat mengendalikan mekanismenya untuk menempa emas hitam dan tembaga hitam. Tanda dan mekanisme yang digunakan di sini sangat rumit, dan Ling Yusu tidak bisa menahan diri ketika dia melihat San Yuxin dan yang lainnya benar-benar merekam apa yang mereka pelajari menjadi beberapa buku tebal. Ketika mereka ditumpuk bersama, mereka hampir setengah tinggi manusia. Dia maju untuk membolak balik mereka dan menghela nafas dengan kagum. Di dalamnya sebagian besar rune diubah dari seni surgawi. Kin Mu telah menerapkan seni dan mantra surgawi yang umum ke dalam penempaannya, dengan cemerlang menunjukkan penerapan apa yang telah dia pelajari. Master Kultus benar-benar layak untuk kata suci, dia tidak seperti Li Tian Xing, orang jahat itu. Ling Yusu sangat tersentuh. Ketika dia melihat Kin Mu beristirahat di samping, dia segera pergi kepadanya sambil tersenyum. Kult Kult, jika aku bergabung dengan Heavenly Saint Kult, posisi apa yang bisa kamu berikan padaku? Kin Mu mengangkat kepalanya dengan ekspresi heran. Apakah kamu tidak khawatir kaisar mungkin takut padamu setelah kamu memasuki Heavenly Saint Kult? Ling Yusu sedikit bersemangat. Dia memiliki pembimbing kekaisarannya dan aku juga perlu memiliki pembimbing kekaisaranku. Jika aku naik ke tahta di masa depan, kau akan menjadi penasihat kekaisaran Kin. Kin Mu bangkit dan menggelengkan kepalanya. Perdamaian abadi bukan tanah airku. Aku orang dari reruntuhan besar. Apakah yang mulia masih ingat itu? Aku orang yang ditinggalkan oleh para dewa dan tidak bisa menjadi pembimbing kekaisaranmu. Apakah kau punya nyali untuk melawan perintah para dewa dan biarkan orang-orang reruntuhan besar menjadi umatmu juga? Ling Yusu tertegun. Kamu lebih rendah dari ayahmu, dia akan berani melakukan itu. Kin Mu menepuk pundaknya dan berjalan menuju San Yuxin dan yang lainnya. Dia berani menghadapi kesulitan dan melakukan reformasinya. Pertama kali dia bertemu saya, dia tidak melihat saya sebagai orang yang ditinggalkan. Anda hanya dapat menjaga prestasi generasi sebelumnya dan masih merasa bahwa saya ditinggalkan. Orang reruntuhan besar. Yang mulia, jika Anda memiliki ambisi besar seperti kaisar, saya akan menjadi pembimbing kekaisaran Anda. Namun, apakah Anda memilikinya? Keringat dingin mengalir di dahi Ling Yusu ketika dia memikirkan kata-kata dan tindakan kaisar Yan Feng. Dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Bukan Ling Yuxiu yang bukan tandingan pria ini. Itu dia yang tidak cocok untuk seorang pembimbing kekaisaran seperti Kin Mu. Bab 295, Bentuk Senjata Roh Kementerian Pekerjaan merekonstruksi pabrik di Prefektur Mil sementara Kin Mu mendesain ulang tungku besar. Pabrik pembuatannya tampak benar-benar baru, dan ada raksasa mesin tempa baru di dalamnya. Dengan tungku besar diaktifkan, semua raksasa mesin mulai beroperasi, dan pabrik langsung sibuk dengan aktivitas. San Yuxin dan yang lainnya bergegas untuk menyesuaikan komponen selama pengujian sementara Kin Mu mengeksekusi Overload Body 3 Elixir teknik untuk mengedarkan kivitalnya. Orang lain pertama-tama mengolah senjata roh mereka sebelum mengolah roh primordial mereka setelah menyempurnakan enam arah rilem. Selain itu, roh primordial juga tidak sempurna pada saat itu. Seseorang harus berkultivasi ke alam celestial agar roh purba terbentuk dan berkeliaran di alam semesta. Namun, dia telah menumbuhkan roh primordialnya sebelum mengolah senjata rohnya. Semangat primordialnya masih sangat lemah dan belum dibudidayakan sejauh bentuknya terbentuk. Jika itu bisa terbentuk di belakangnya, dia akan menjadi makhluk surgawi. Namun, antara Six Direction dan Bang Surgawi adalah rilem Seven Stars. Dia baru saja memasuki enam arah rilem dan jauh dari langkah itu. Semangat primordialnya yang berkeliaran di dunia hanyalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu karena dia telah bertemu seorang ahli seperti Suseng Hua yang membuat pikirannya gelisah. Hanya karena itu dia berhasil memasuki pemahaman di samping sungai dan membawa Ling Yuxiu berkeliaran di dunia. Menurut cara budidaya tradisional, ia masih harus melahirkan senjata roh dengan enam arah surgawi harta karun. Dengan beredarnya overload body 3 elixir teknik, Kinmu merasakan ki vitalnya menghubungkan embryo rohnya, lima elemen, dan enam arah bersama. Embryo jiwa dan rohnya menyatu bersama dan esensi primordialnya terkondensasi, membentuk roh primordialnya. Saat ia menghirup masuk dan keluar sifat surga dan bumi, kecepatan kultifasinya menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Apakah orang lain berkultifasi seperti saya? Berdasarkan pada kata-kata putra mahkota, sepertinya tidak seperti itu. Dia tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia mendengarkan kata-kata Ling Yuxiu tentang bagaimana tidak mungkin bagi orang untuk menumbuhkan semangat primordial mereka pada tahap ini. Setelah menumbuhkan semangat primordial, kecepatan kultifasinya sangat cepat, sedangkan jika dia tidak mengolahnya, dia hanya akan bertahan dengan rutinitas normal. Dia sementara mengesampingkan keraguannya dan fokus pada mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Dia membimbing ki vital dalam tubuhnya dan memobilisasi ki dan darahnya. Dalam enam arahan surgawi harta karun, esensi primordial berkumpul dan terus terbang ke pusat. Di tempat itu, senjata roh secara bertahap mulai terbentuk. Bentuknya yang lahir dari enam arah divine tracer biasanya paling cocok dengan teknik seseorang. Senjata roh semacam ini biasanya berbeda dari senjata roh lain karena bernafas bersama dan berbagi nasib yang sama dengan pemiliknya. Itu adalah senjata roh yang tumbuh bersama dengan orang itu. Bahkan tidak perlu memikirkan tentang bentuk senjata roh. Itu secara alami membentuk bentuknya saat mengiringi kultivasi seseorang. Sementara senjata roh sedang dibangun, Kinmu masih tidak bisa melihat apa bentuknya. Dia hanya bisa melihat bola cahaya ketika esensi primordialnya terbang dari segala arah, berkumpul ke bola cahaya itu. Tanda-tanda samar rune dapat dilihat pada esensi primordial, yang sangat misterius. Namun, Kinmu melihat bahwa tanda rune ini tidak lebih dari teknik dan keterampilannya. Mereka hanya ditampilkan dalam bentuk rune. Sembilan naga ling yuk siu dan seribu sutra si Yun siang juga memiliki tanda rune semacam ini. Ketika mereka dipalsukan, tanda rune semacam ini harus dicetak pada mereka agar cocok dengan baik. Esensi primordial yang terbang menuju bola cahaya muncul sebagai tanda pedang, jadi ketika esensi primordial terbang ke arah bola cahaya, itu tampak seperti pedang terbang yang terus-menerus mengalir ke pelet pedang. Pelet pedang itu bukan pelet tapi pedang. Itu menyempurnakan puluhan, tidak, lebih seperti ratusan atau bahkan ribuan pedang menjadi satu. Oleh karena itu, kualitas intrinsik dari pelet pedang masih merupakan pedang. Enam arah surgawi harta karun melahirkan senjata roh pelet pedang adalah karena esensi primordial dengan bentuk pedang terbang bergegas ke tengah. Esensi primordial ini bergabung membentuk bentuk pelet. Bentuk pedang juga disebut pedang primordial. Hanya ketika masing-masing dari mereka memasuki pelet, seseorang dapat menempa pelet pedang yang hanya dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu, jumlah pedang terbang dalam pelet pedang harus sesuai dengan jumlah pedang primordial. Memperbaiki pelet pedang sama dengan memperbaiki pedang sampai bentuknya bahkan lebih halus dari jarum sebelum mengubahnya menjadi bentuk pelet. Saat memurnikan pelet pedang, seseorang harus memperbaiki setiap pedang dengan standar untuk dapat mengubah ukurannya sesuka hati. Poin ini sangat sulit. Ini sebabnya harga pelet pedang tinggi. Banyak praktisi seni surgawi biasanya menggunakan kasing pedang sebagai pengganti. Ini bisa menyimpan jauh lebih sedikit toko terbang. Ketika memurnikan mereka, tulang-tulang binatang buas dengan garis keturunan tauti diperlukan untuk meningkatkan ruang internal, jadi sebenarnya mereka juga tidak semurah itu. Imperial Chollege memberi setiap sarjana kekaisaran sebuah kotak pedang, jadi perbendaharaan kekaisaran juga harus menghabiskan cukup banyak uang setiap tahun. Para sarjana kekaisaran yang benar-benar kaya biasanya akan mengundang tuan dan pandai besi terkemuka untuk menempa pelet pedang bagi mereka karena mereka adalah simbol status. Jadi senjata rohku adalah pelet pedang. Meskipun pelet pedang sulit dibuat, itu seharusnya tidak terlalu sulit bagiku. Kinmu tidak tahu seberapa berharga pelet pedang itu. Bagaimanapun, pelet pedang berserakan di mana-mana di sekitar desa Lansia penyandang cacat. Mereka berada di bawah tempat tidur nenek si, di sepatunya, dan bahkan dimakan oleh beberapa ayam. Yang lebih mengerikan adalah bahwa mute memiliki seluruh dada pelet pedang. Itu diisi sampai penuh dan seberat gunung. Kinmu berpikir bahwa itu adalah kerja keras untuk memperbaiki pelet pedang, tetapi karena dia telah belajar di bawah mute, dia tidak percaya bahwa itu akan terlalu banyak masalah. Namun, dalam enam arah surgawi harta karun, pedang primordial masih terus memasuki bola cahaya. Kinmu menghitungnya dan wajahnya berubah sedikit hijau. Jumlah pedang primordial yang telah memasuki bola cahaya sudah mencapai lima ribu. Ini berarti dia harus memperbaiki lima ribu pedang terbang untuk menempa pelet pedangnya sendiri. Tapi itu bahkan bukan yang terburuk. Ada lebih banyak pedang primordial memasuki bola cahaya, yang berarti bahwa pekerjaannya di masa depan masih meningkat. Kinmu tidak khawatir tentang tidak punya uang untuk memperbaiki senjata roh pelet pedangnya. Dia tidak pernah khawatir tentang uang, tetapi dia khawatir pelet itu terlalu berat. Bahkan jika seribu pedang terbang disempurnakan sampai mereka sangat baik-baik saja, beratnya tidak akan berubah. Jika banyak pedang terbang ini ditambahkan ke dalam pelet kecil, beratnya akan sangat besar. Pedang terbang Eternal Peace Empire diklasifikasikan menjadi sembilan kelas. Berat kelas sembilan adalah dua pound, dan pedang ini memiliki kualitas paling rendah, yang telah ditempa menggunakan logam biasa. Ini adalah senjata yang digunakan oleh orang-orang biasa, dan bahkan jika mereka semua adalah pedang kelas sembilan, pelet pedang yang sudah jadi akan seberat sepuluh ribu pound. Berita buruknya adalah semakin baik pedang terbang itu, semakin beratnya. Pedang terbang kelas dua biasanya seribu pound. Hanya pedang terbang kelas satu, yang dimiliki oleh pejabat tinggi peringkat pertama, seperti SWAT Protector Junior Kinmu, yang sangat ringan. Junior Protector SWAT terbuat dari bahan terbaik di dunia dan ditempa oleh Master Penyempurnaan Pedang Terbaik. Hanya ada lebih dari selusin dari mereka yang dipalsukan, dan bahkan jika Kinmu ingin menyuling pelet pedang dengan pedang seperti itu, dia tidak akan memiliki cukup bahan bagus untuk melakukannya. Pedang kelas tiga ditempa menggunakan inter-iron essence dan inter-crystal iron. Hanya saja beratnya akan terlalu berat, bahkan jika aku berhasil menghaluskannya menjadi pelet pedang, aku tidak akan bisa menggunakannya. Hanya pelet pedang saja yang akan melelahkanku sampai mati. Saat Kinmu memikirkan hal ini, pedang primordialnya akhirnya berhenti dan tidak lagi memasuki bola cahaya. Dari awal hingga akhir, sudah ada delapan ribu pedang. Delapan ribu pedang, suci se-asteris T. Bahkan jika saya kaya, saya akan tetap bangkrut mencoba membuat begitu banyak dari mereka. Kinmu mulai merasa sedikit takut. Tetapi pada saat itu, dia melihat jenis esensi primordial lain terbang di atas dan memasuki bola cahaya. Mereka adalah para Buddha yang datang dari segala arah. Tunggu sebentar, bukankah itu pelet pedang? Dia sedikit terpana. Jika senjata rohnya adalah pelet pedang, semuanya seharusnya sudah berakhir, jadi mengapa masih ada esensi primordial berbentuk Buddha terbang di atas? Selain mereka, ada juga pisau primordial. Mereka memasuki bola cahaya, diikuti oleh Dao Purba dalam bentuk diagram Uji, diagram Taiji, diagram 4 simbol, diagram 5 elemen, dan 8 trigram. Setelah itu muncul semua jenis rune. Ada tanda-tanda serangga, tanda binatang, dan bahkan tanda naga, juga tanda phoenix dan burung. Ada juga tanda dewa, tanda setan, dan bahkan gambar kata-kata Yaudu. Dengan kata lain, sedikit dari segalanya. Wajah hijaukinmu mulai berubah sedikit ungu. Foto-foto itu ada di sana mungkin karena ada terlalu banyak hal yang terkandung dalam teknik unitinya. Ada Mahayana Sutra Rulai, Kitab Suci Setan Pendidikan Agung, teknik sembilan naga, keterampilan membantai pisau babi, dan segala macam teknik, keterampilan, dan seni surgawi lainnya. Meskipun dalam grid edukasional Heavenly Devil Scriptures saja ada banyak teknik dan keterampilan yang aneh. Bahkan metode perhitungan dari Computational Canon of Supreme Mystery ditunjukkan oleh esensi primordialnya, menjadi bagian dari bentuk senjata rohnya. Begitu banyak bentuk, apa yang akan menjadi senjata roh saya berkembang? Kinmu gelisah, bisakah pelet pedangnya menjadi aneh dengan semua jenis senjata? Tidak apa-apa menjadi orang aneh, tetapi dia khawatir tentang seberapa berat itu akan berakhir setelah disempurnakan. Berapa banyak uang yang harus dia keluarkan untuk memperbaikinya? Setelah beberapa waktu lagi, semua esensi purba berada di bola cahaya, dan cahayanya secara bertahap mereduk. Bentuk senjata roh di sana perlahan menjadi lebih jelas. Kinmu sangat takut dan gelisah, tidak berani melihatnya. Dia takut senjata rohnya memiliki bentuk yang terlalu mengerikan untuk ditonton. Beberapa waktu kemudian, dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk melihat ke arah senjata roh dalam enam arah surgawi harta karun dan tidak bisa menahan diri karena terkejut. Dia melihat bahwa senjata rohnya masih berbentuk pelet pedang dan tidak menjadi abnormal. Itu tidak seperti apa yang dia bayangkan, yang merupakan Buddha besar yang memiliki pedang, pisau, dan segala macam benda aneh menusuk ke dalamnya. Pelet pedang masih berupa pelet pedang. Hanya saja setiap pedang primordial memiliki banyak tanda di atasnya. Ada tanda-tanda Buddha primordial, tanda Dao primordial, tanda pisau primordial, burung, tanda binatang dan serangga, tanda naga dan phoenix, tanda dewa dan setan, dan tulisan Yowdu. Kinmu menghela nafas lega. Itu masih oke? Itu paling berat dan tidak sebatas menghancurkanku. Namun, pelet pedang ini tampaknya jauh lebih besar dari pelet pedang lainnya. Jika aku bisa menghaluskan pelet pedang yang memiliki bentuk air seperti milik kakek mute, itu seharusnya sedikit lebih kecil. San Yuxin dan yang lainnya menghabiskan banyak waktu bekerja sibuk selama dua hari sebelum menyelesaikan penyesuaian komponen untuk pengujian. Pabrik manufaktur kemudian mulai beroperasi. Kinmu juga tidak tidur sepanjang malam hanya untuk menyingkat bentuk senjata roh, namun, dia masih memiliki vitalitas yang cukup. Dia memanggil San Yuxin dan berkata, bentuk senjata rohku sudah ditentukan, tapi agak sulit untuk disempurnakan. Aku membutuhkan 8.000 embryo pedang. 8.000 embryo pedang. San Yuxin terkejut dan berteriak, Chult Master, 8.000 embryo pedang akan cukup untuk membuat harta warisan sekte untuk sekte kecil. Apakah Chult Master yakin dia membutuhkan banyak pedang ini? Kinmu menganggup dan berkata tanpa daya, penyempurnaan dari 8.000 pedang ini sehingga mereka bisa mengubah ukuran sesuka hati sebelum mengubahnya menjadi pelet pedang juga membuatku sakit kepala. San Yuxin ragu-ragu dan berkata, 8.000 pedang sudah cukup untuk melengkapi pasukan kecil. Jika Anda ingin menempa begitu banyak embryo pedang, Anda akan membutuhkan logam dengan kualitas terbaik. Sebelum bencana alam, saya telah menjual beberapa obat dan menukarnya dengan sejumlah uang. Kinmu memikirkan Hulinger yang mengelola keuangannya dan mulai merindukan rubah kecil. Dia berkata, saya masih punya 1 juta koin kelimpahan besar di sini, saya ingin tahu apakah itu akan cukup. San Yuxin terkejut dan tersenyum. Bagaimana kita bisa menghabiskan uang Chult Master? Kita biasanya memiliki kebiasaan mengumpulkan semua jenis bahan alami dan harta karun. Misalnya, ada orang-orang dari Chult Sein Surgawi kita ditambang. Ketika kita menggali harta, kita biasanya tidak menyerahkannya ke kekaisaran, tetapi menyembunyikannya secara pribadi. Setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, ia berkata dengan suara rendah, aturan negara pemujaan suci untuk menyajikan bahan berkualitas tinggi kepada kaisar sambil membawa yang berkualitas tinggi keberangkas harta benda pemujaan suci kita. Kin Mukaget San Yuxin tersenyum. Kerajinan senjata Roh Sekret Chult Master secara alami adalah peristiwa besar, jadi kamu dapat memobilisasi semua bahan alami dan harta karun di gudang harta dari pemujaan suci kami. Selama Chult Master memberikan perintah untuk membuka gudang harta, kami Heavenly Craft Hall akan mengambil harta itu dan memurnikan 8.000 embryo pedang untuk Chult Master. Saya tidak berani mengatakan seberapa bagus bahan yang akan ada, tetapi mereka tidak akan kalah dengan bahan yang digunakan untuk pedang-pedang. Pejabat tinggi peringkat pertama. Kin Mukaget menghela nafas gemetar dan bertanya, di mana gudang harta karun. Kultus Master tidak tahu di mana gudang harta karunnya. San Yuxin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Secara alami di Saint Riffle Mountain. Bab 296 Pedang Surgawi Kunci gudang harta karun di Saint Riffle Mountain disimpan oleh nyonya keluarga Si, yang juga merupakan orang suci dari kultus suci kita, kata San Yuxin. Keuangan kultus suci kita semua dikelola oleh si family dan semua properti harus melalui tangan mereka. Jika Kult Master ingin menyentuh gudang harta karun, Anda harus mengambil kunci dari orang suci. Selama kita mengambil bahan alami dan harta karun, memurnikan 8000 embryo pedang tidak akan terlalu sulit. Ini sebenarnya akan sangat cepat ketika menggunakan pabrik ini. Keluarga Si adalah keluarga besar yang memiliki posisi terkenal di Heavenly Devil Kult, dan orang suci biasanya berasal dari sana. Orang suci dari generasi ini adalah Si Yun Xiang, yang berarti bahwa kunci gudang harta ada bersamanya. Kin Mu menemukannya, dan kata-katanya mengejutkannya. Pelet pedang disempurnakan dari 8000 pedang. Bisakah Master Chult mengangkat begitu banyak pedang? Wajah Kin Mu menghitam. Dia juga sedikit khawatir bahwa dia tidak akan bisa membawa pelet pedang yang terbuat dari begitu banyak pedang terbang. Si Yun Xiang mengambil ekspresinya dan tertawa kecil. Kamu adalah guru suci guru pemujaan menjadi menggunakan bahan dan harta pemujaan untuk memperbaiki senjata roh itu wajar. Namun, semuanya telah diakumulasikan oleh para murid pemujaan sepanjang waktu. Dengan mengirimkan bantuan bencana, kami telah menghabiskan sebagian besar uang kita, sehingga ruang perbendaharaan tidak memiliki uang lagi. Jika sesuatu terjadi, akan cukup merepotkan untuk menangani masalah tanpa uang. Kin Mu tersenyum. Aku tahu masalahmu, aku masih punya sejuta koin berlimpah di sini, jadi mengapa aku tidak menawarkannya kepada pemujaan suci. Kau juga bisa menggunakannya di saat kesulitan. Si Yun Siang meledak dengan gembira dan tersenyum. Meskipun sejuta koin kelimpahan besar sangat banyak, dengan sejuta murid, semua orang hanya bisa mendapatkan satu koin kelimpahan paling banyak. Karena Chult Master sedang memperbaiki pedang untuk dirinya sendiri, dia tidak lagi membutuhkan pedang pelindung junior. Wajah Kin Mu menghitam, dan dia menyerahkan pedang pelindung junior kepadanya. Si Yun Siang kemudian mengingatkannya dengan niat baik, masih ada beberapa harta lainnya di karung tauti Chult Master, misalnya, Tau San Spanduk Pagoda dan beberapa hal lain yang dapat digunakan untuk mengisi ulang harta karun harta. Kin Mu mengambil karung tautinya dan mengeluarkan Tau San Spanduk Pagoda dan gukin yang dibakar. Tapi tiba-tiba, dia diperingatkan dan berkata, itu tidak benar, aku hanya memperbaiki senjata roh yang ada di enam arah alam, jadi mengapa kamu ingin harta tingkat Master Sekte saya? Nilainya tidak sama, Saintes, adalah Anda mencoba membodohi saya. Si Yun Xiang mencibir padanya, kultus guru, bahan-bahan di gudang harta kultus suci sudah cukup untuk memperbaiki puluhan harta karun. Guru kultus ingin menggunakan harta ini untuk memurnikan pelet pedang, tapi dia tidak boleh meninggalkan gudang harta kultus suci kosong seperti itu, kan? Kin Mu memikirkannya, dan itu memang logis, jadi dia hanya bisa memberinya semua harta tingkat kultus Master yang dia miliki. Mereka semua telah dicuri dari Istana Emas Roland sehingga dia tidak terlalu sedih dengan kehilangan mereka. Cult-cult, kamu masih memiliki mutiara bintang yang kamu ambil dari tempat suci di Laut Timur, kan? Mata Si Yun Xiang bersinar, ada tiga ribu dari mereka. Wajah Kin Mu menghitam saat dia berkata, Sain Tes, hanya mereka yang tersisa. Si Yun Xiang tersenyum. Kamu adalah guru pemujaan suci, dan aku tidak mengambil harta karun milikmu untuk diriku sendiri, aku hanya menyimpannya di gudang harta dari pemujaan suci, jadi bukankah mereka masih akan menjadi milikmu? Keluarga si kita mengelola keuangan, tetapi bukankah itu pekerjaan yang sulit? Kita hanya bisa melihat tetapi kita tidak bisa menggunakan jadi tidak peduli berapa banyak harta yang kita kumpulkan. Bukankah mereka semua masih milik Kin? Kin Mu berpikir bahwa apa yang dikatakannya sangat logis, tetapi dia masih merasa ada sesuatu yang tidak benar. Pada akhirnya, dia mengeluarkan tiga ribu mutiara bercahaya. Si Yun Xiang melirik sekilas ke karung tautinnya dan berkata, ada juga dua bola mata besar. Tidak mungkin, wajah Kin Mu berubah hitam, dan dia memiliki keinginan untuk membunuh. Si Yun Xiang menyelidiki naga kilin dari Master Kultus itu. Kin Mu menghela napas lega dan tersenyum. Jika kamu bisa membesarkannya, kamu bisa membawanya pergi. Si Yun Xiang segera tertawa. Aku hanya bercanda, Chult Master. Pelahap itu harus tetap bersama Chult Master. Bahkan Patriark tidak menginginkannya, tidak menyukai dia karena makan terlalu banyak. Biarkan aku pergi dan menemukan yang lebih tua dari keluarga si saya untuk mengambil harta dari St. Riffle Mountain untuk memperbaiki pedang untuk Chult Master. Kin Mu menyingkirkan karung tauti kosongnya dengan wajah hitam. Dia merasa berdiri telanjang setelah dijarah oleh gadis kecil itu. Wanita itu kecanduan uang, aku tidak bisa menang melawannya. Saya perlu membiarkan Lingyer menangani keuangan, kalau tidak, saya akan ditelanjangi dan tulang sumsung saya dihisap oleh orang suci itu. Sak Chult Chult Master Kin berpikir dalam hati. Si Yun Xiang berlari ke samping dan mengambil cermin. Itu melayang di udara dan berputar dua putaran. Cermin lain kemudian muncul di cermin dan di belakangnya ada seorang wanita tua yang bertanya, apa yang dicari Saintes Siang. Si Yun Xiang memberitahunya tentang bagaimana Kin Mu akan memperbaiki pedangnya dan berkata, senjata roh yang disempurnakan oleh kultus suci bukanlah masalah kecil. Semoga nenek yang hebat tolong mengambil bahan kualitas terbaik di berangkas harta karun dan mengirimkannya ke pabrik manufaktur di Mill Prefecture. Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata, keluarga si tidak pernah melakukan bisnis yang mengalami kerugian. Master kultus masih muda dan budidayanya masih rendah, jadi mengapa dia membutuhkan harta karun kualitas terbaik? Ini mencuri. Si Yun Xiang segera menunjukkan semua harta yang telah dia skem dari Kin Mu dan membuat mata nenek besar keluarga si bersinar cerah. Begitu banyak harta dari tingkat master kultus, Saintes yakin punya cara dengan mengurus rumah tangga. Bagus, bagus, seperti yang diharapkan dari yang aku ajarkan, kau tidak belajar dari bibimu. Bibimu hanya tahu bagaimana membelanjakan uang seperti air yang mengalir, tetapi tidak bagaimana menghitungnya dan merupakan sampah. Yang dia maksud adalah nenek si. Dia tidak pernah peduli tentang uang dan selalu membeli apa yang mahal dan bukan apa yang benar. Nenek buyut keluarga si mengatakan, bahan berkualitas terbaik untuk pedang pemurnian biasanya sangat berat. Potongan yang seukuran ibu jari biasanya berbobot puluhan pound. Selain itu, kami tidak memiliki cukup bahan di gudang harta untuk sempurnakan 8 ribu pedang. Untuk membuat harta karun dari tingkat master kultus, itu sudah cukup untuk memperbaiki 27 pedang, masing-masing beratnya sekitar 10 ribu pound. Bagaimana dengan nilai yang lebih rendah? Si Yun Siang bertanya. Nenek buyut keluarga si berkata, satu tingkat lebih rendah juga tidak cukup, paling banyak cukup untuk 100 pedang. Si Yun Siang mengerutkan kening dan bertanya, kelas lain lebih rendah. Kelas lain yang lebih rendah adalah esens besi musim dingin, esensi emas hitam, dan esensi tembaga hitam. Mereka lebih dari cukup untuk membuat 8 ribu pedang. Si Yun Siang berkata, kalau begitu, bisa nenek yang hebat tolong bawa semua kualitas tertinggi dan yang lebih rendah grade atas, sambil menggunakan black gold essence untuk sisanya untuk menebus kekurangan. Yang kualitas tertinggi harus cukup untuk membuka tepi untuk pedang roh. Nenek buyut keluarga si bertanya dengan curiga, inter-iron essence tiga kali lebih ringan dari black gold essence jadi mengapa anda memintanya dan bukan inter-iron essence. Si Yun Siang tersenyum manis, dan nenek buyut si family memutar matanya ke arahnya melalui cermin. Kamu darah kecil? Mencoba menjadi anak nakal lagi, berhati-hatilah dengan master sekte yang memukul pantatmu ketika dia tidak bisa mengangkatnya. Aku akan mengirim barang ke Harmony Prefecture, jadi dapatkan bandit dengan nama keluarga Fan untuk menyetirnya kirim lewat kapal. Si Yun Siang mengakuinya dan memutar cermin perunggu dua putaran ke arah yang berlawanan. Cermin di cermin kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah dua hari, Fan Yun Siang datang dari prefektur Harmony, mengangkut semua bahan yang dibutuhkan kinmu untuk memperbaiki pedangnya. Pabrik manufaktur di Mill Prefecture segera sibuk lagi. Itu tidak terlalu merepotkan untuk menempa embryo pedang karena itu hanya membentuk logam menjadi bentuk awal pedang, tetapi meskipun demikian, embryo pedang harus disempurnakan hingga ribuan kali, dipalu dan dibuang dan lagi. Setelah memurnikan embryo pedang, tubuh pedang akan menjadi tongkat datar. Penggilingan itu menjadi bentuk pedang diperlukan kinmu untuk melakukannya secara pribadi dengan kerja keras dan banyak perbaikan. Kinmu mengambil satu embryo pedang, dan ekspresinya tidak menyenangkan. Si Yun Siang naik untuk bertindak prihatin. Cult-cult, ada apa? Ini agak berat, kata kinmu kesal. Ini dua hingga tiga kali lebih berat dari yang aku bayangkan. Sekarang satu pedang adalah 300 pound, setelah memurnikan semuanya menjadi pelet pedang, 8 ribu pedang. Si Yun Siang tertawa terbahak-bahak. Cult-cult menginginkan bahan-bahan dengan kualitas terbaik sehingga mereka secara alami sedikit lebih berat. Bahan-bahan untuk tepi lebih baik, lebih berat, lebih tajam, dan lebih sulit untuk dipalsukan daripada hibah kaisar pedang yang berharga kepada pejabat tingkat pertamanya. Yang disebut hebat kerajinan tidak membutuhkan keahlian, Cult Master hanya akan bisa melempar pelet pedangnya dan kamu menghancurkan banyak orang sampai mati tanpa perlu gerakan pedang. Wajah Kin Mu menjadi hitam saat dia berkata, aku masih harus bisa melemparkannya, 8 ribu pedang. Si Yun Siang sangat gembira dan berkata, saya pernah mendengar bahwa ketika seseorang memurnikan artefak secara maksimal, beratnya akan berubah sesuai dengan kehendak seseorang. Master Kultus adalah ahli dalam memurnikan harta sehingga dia pasti akan memperbaiki pelet pedang menjadi sedemikian rupa. Langkah. Kin Mu berbalik sambil membawa embrio pedang dan mengatakan beberapa kata yang sulit dimengerti. Itu adalah sesuatu seperti, 100 kreasi 100 menempat teknik transformasi surgawi, dan, kekuatan untuk menghilangkan gunung. Si Yun Siang berkedip dan merasa senang di hatinya. Di pabrik, San Yuksin ingin tetap mengamati Kin Mu memperbaiki pedangnya, tetapi pangeran mahkota Ling Yusu harus menangani urusan pemerintah di prefektur lain sehingga dia hanya bisa memerintahkan murid-murid balai kerajinan surga untuk datang dan membantu. Sementara itu, ia dan pejabat kementerian pekerjaan umum harus mengikuti Ling Yusu ke prefektur berikutnya. Dengan para murid dari balai kerajinan surgawi membantu, kecepatan penyempurnaan tidak lambat. Namun, untuk menempa ke 8000 pedang agar benar-benar cocok dengan bentuk senjata roh Kin Mu masih merupakan proyek besar. Terutama karena bahan-bahan alami yang diangkut si Yun Siang sangat bagus. Cukup melelahkan untuk memperbaiki mereka sampai mereka dapat mengubah ukurannya sesuka hati. Kin Mu juga harus terus-menerus menandai senjata roh dan membekas semua jenis tanda pada tubuh pedang. Setelah beberapa bulan seperti ini, dia jauh lebih kurus karena kelelahan. Ling Yuxiu dan si Yun Siang tetap membantu, dan kedua gadis itu telah belajar banyak teknik menempa dari Kin Mu. Mereka juga menambahkan beberapa material berkualitas tinggi ke sembilan naga dan seribu sutra mereka, meningkatkan kualitas mereka. Kin Mu selesai memurnikan 7.990 pedang, yang hanya menyisakan pedang terakhir, ibu pedang pelet pedang. Itu harus dibuat dari bahan terbaik, itu tidak akan bisa menyatukan semua pedang anak. Untuk menyempurnakan pedang ibu, Kin Mu menghabiskan banyak pemikiran dan upaya. Dia telah menyisihkan bahan berkualitas tinggi untuk itu, dan ini adalah logam yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi bungkusan itu sudah mencapai 10 ribu pound. Si Yun Siang mengatakan bahwa itu adalah benda yang berasal dari luar angkasa. Namun, potongan logam ini hanya cukup untuk menghaluskan bilah dan bukan pedang ibu lengkap. Kin Mu mengeluarkan pedang patah yang berasal dari istana emas Roland. Si Yun Siang telah melihat bahwa itu hanya sebuah fragment dan karenanya tidak skemet darinya. Kin Mu memegang bongkahan logam yang tidak diketahui di satu tangan dan pedang yang patah di tangan yang lain, melambaikannya. Tiba-tiba, dia mendengar dentang. Pedang patah dan bongkahan logam yang tidak diketahui benar-benar menarik satu sama lain dan bertabrakan. Ini keluar dari harapan Kin Mu, dan dia melihat pedang patah memancarkan cahaya yang cemerlang. Lampu emas juga mengalir keluar dari logam Sepertinya pedang mengalir di udara, berputar dalam lingkaran besar di sekitar Kin Mu, dengan dia bertindak sebagai pusat. Cahaya yang menyilaukan menerangi setiap sudut pabrik manufaktur, dan sinar yang cemerlang juga keluar dari pintu dan jendela. Suara dentang berdering terus-menerus, dan Kin Mu melihat sinar dari logam bertabrakan dengan cahaya pedang yang patah. Setiap kali itu terjadi, lengannya mati rasa akibat getaran. Setelah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, bongkahan logam tiba-tiba jatuh ke tanah dan tersebar menjadi abu. Sementara itu, pedang patah di tangan Kin Mu bersinar cemerlang. Tapi bagaimana pedang itu masih patah? Itu benar-benar menyerapki emas dari logam itu dan menumbuhkan bilahnya, tampak benar-benar baru. Tubuh pedang itu memiliki tanda aneh yang bergoyang seperti naga dan ular. Tanda-tanda itu menyala dan meredup segera, tapi Kin Mu masih melihat kata yang dibentuk oleh tanda-tanda itu. Riang Bab 297 Pedang Tanpa Beban Riang Hati Kin Mu sedikit bergerak, tetapi ketika dia melihat tanda pada pedang lagi, dia tidak bisa lagi melihat kata Riang. Seolah-olah tanda-tanda yang mengalir sebelumnya hanyalah halusinasi di pihaknya. Namun, itu bukan halusinasi, kata Riang telah benar-benar muncul. Pedang ini yang disebut Carefree, apakah itu terkait dengan Carefree Village? Dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Mungkinkah Carefree Sword berasal dari Carefree Village? Namun, bagaimana itu menjadi pedang yang patah? Mengapa pedang patah ini kembali normal ketika bertemu potongan logam yang tidak diketahui itu? Semua ini tampaknya ditakdirkan oleh takdir. Itu ditakdirkan bahwa pedang Carefree yang rusak akan mendarat di tangan Istana Emas Roland dan ditakdirkan bahwa Heavenly Saint Chult akan mendapatkan potongan logam itu. Itu ditakdirkan bahwa Kin Mu akan mencuri pedang yang rusak dari Istana Emas Roland dan ditakdirkan untuk meletakkannya di dekat logam itu. Itu ditakdirkan untuk Carefree Sword untuk kembali normal. Ketika ada terlalu banyak kebetulan, itu tidak bisa menjadi kebetulan lagi. Sebaliknya, harus ada semacam kekuatan yang bisa memfasilitasi semacam kebetulan ini. Sister Xiang, potongan logam itu dari luar angkasa. Kapan itu tiba? Tanya Kin Mu. Mulut si Yun Xiang menganga, dan dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya setelah terkagum-kagum dengan pergantian peristiwa untuk sementara waktu. Ketika dia tenang, dia memutar matanya ke arahnya. Itu dari luar angkasa tapi aku tidak jelas kapan itu benar-benar tiba. Aku harus meminta nenek buyutku untuk memeriksanya. Jangan panggil aku Sister Xiang. Ketika kamu mengatakannya dengan penuh kasih, aku merasa seperti kamu menggunakan ucapan manis dan kata-kata manis sambil berpikir untuk menyingkirkan aku di hatimu. Kin Mu bergumam, kalau begitu, Saintes bisa membantuku memeriksa asal-usul bongkahan logam ini. Si Yun Xiang mengeluarkan cerminnya dan memutarnya dua putaran. Sebuah cermin muncul di cermin dan nenek buyut si family muncul di sisi lain. Si Yun Xiang membuat pertanyaan dan nenek buyut keluarga si tercengang. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Beri aku waktu sebentar, biarkan aku memeriksanya. Logam suci semacam itu seharusnya sudah direkam. Tidak lama kemudian, nenek moyang si family kembali dengan sebuah buku dan berkata, logam surgawi itu datang dari luar angkasa. Itu muncul 16 tahun yang lalu. Catatan menyatakan bahwa pada musim dingin 16 tahun yang lalu, cahaya surgawi melesat melintasi langit dan turun ke lembah hantu. Murid-murid dari aliran sesat pergi untuk menyelidiki dan menemukan lusinan korban. Mereka mengambil bongkahan logam surgawi ini di sana dan menawarkannya ke gudang harta. 16 tahun yang lalu. Kin Mu sedikit terkejut. Sejak ia dijemput oleh nenek si, 15 tahun telah berlalu, sementara bongkahan logam surgawi yang memperbaiki pedang yang patah itu muncul di musim dingin 16 tahun yang lalu. Ini sangat dekat dengan ketika dia dijemput. Kalau begitu, apakah ada orang dari istana emas Roland di sekitarnya? Tanyakinmu buru-buru. Nenek buyut keluarga si bingung dan menatapnya sambil bertanya, bagaimana culk-culk tahu ini. Lembah hantu terletak di belakang zona lidah bebek yang ada di depan King Man Pass. Saat itu, para murid suci kami kultus menjaga King Man Pass ketika cahaya surgawi terbang turun. Para murid dari kultus suci kita melihat cahaya dan segera memasuki zona lidah bebek. Itu berbatasan dengan kekaisaran barbarian yang memiliki dukun dan raja dukun dari istana emas Roland yang sedang berjaga, jadi mereka juga pergi untuk menyelidiki. Kultus suci kehilangan sebuah aula master dan lusinan praktisi seni surgawi sementara istana emas Roland juga kehilangan banyak orang. Saya telah mendengar bahwa situasinya sangat pahit. Mereka menderita kerusakan parah dan tidak punya pilihan selain untuk mundur dari lembah hantu. Para dukun dan raja dukun yang hebat dari istana emas Roland tampaknya memiliki pedang yang patah. Hatikinmu diaduk, jadi begitulah. Pedang yang patah dan logam surgawi berasal dari 16 tahun yang lalu. Heavenly Devil Chult mendapatkan logam surgawi sementara istana emas Roland mendapatkan pedang yang patah. Mereka berdua sebenarnya satu sekaligus, jadi ketika dua harta ini disatukan, mereka menjadi lengkap. Lembah hantu reruntuhan besar. Aku pasti harus pergi ke sana dan melihatnya. Dia berpikir sendiri. Nenek buyut keluarga si berkata, lembah hantu di zona lidah bebek sangat berbahaya. Kultus suci telah pergi untuk mencarinya beberapa kali lagi tetapi tempat itu dipenuhi dengan bahaya sehingga mereka mundur tanpa masuk lebih dalam. Kinmu berterima kasih pada wanita tua itu. Meskipun si Yun Xiang adalah orang suci, nyonya keluarga si, wanita tua ini, adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas keluarga si. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Heavenly Devil Chult, yang pernah menjadi orang suci, sebelum menyerahkan posisinya kepada Nenek si. Si Yun Xiang menyingkirkan cermin perunggu dan melirik pedang di tangannya. Master kultus besar, pedangmu. Kinmu segera mempererat cengkramannya pada cara friswot dan berkata dengan waspada, ini adalah pedang ibu dari pelet pedang, aku tidak bisa memberikannya padamu. Si Yun Xiang tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bilang aku menginginkannya, aku hanya ingin tahu apakah setelah kamu menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk ini, apakah pelet pedangmu bisa selesai? Pelet pedang memiliki kata pelet yang berarti bentuk melingkar. Memisahkan beberapa ribu pedang bersama menjadi bentuk melingkar membutuhkan perhitungan yang sangat hebat. Lengkungan bagian bawah gagang harus berupa bola melingkar yang terbagi menjadi 8000 bagian. Setiap bagian harus persis sama dan harus akurat untuk digitmu. Kinmu agak sombong. Perhitungan saya selalu bagus. Ling Yuksiu dan Si Yun Xiang cemberut padanya. Kinmu tertawa dan mempererat cengkramannya pada cara friswot, mengirimkan kivitalnya ke dalamnya. Seketika, pedang ibu dan pedang anak terhubung, merasakan satu sama lain. Pedang-pedang tajam menghembus melalui udara, dan dalam sepersekian detik, lampu pedang memenuhi bagian dalam pabrik manufaktur. Kinmu bergetar pedangnya, dan tak terhitung lampu pedang mendesing ke arahnya. Ketika mereka bertabrakan, mereka menghilang satu demi satu. Wajah Kinmu menjadi semakin merah saat dia mendengus. Paha dan lengannya bergetar. Tiba-tiba, lempengan batu di bawah kakinya pecah, dan sepatunya hancur karena tekanan. Masih ada banyak lampu pedang terbang dengan gemuruh ketika Kinmu menghilang. Dia telah tenggelam ke tanah dari tekanan dan menciptakan lubang besar di pabrik manufaktur. Ling Yuk Siu dan Si Yun Siang keduanya terkejut. Mereka segera melompat maju dan berkata dengan suara nyaring, ayo cepat dan selamatkan master sesat. Murid-murid lain dari Heavenly Craft Hall yang berada di pabrik manufaktur bergegas dan mendengar gemuruh dari bawah tanah. Pelet pedang itu terlalu berat dan terus menekan Kinmu ke tanah. Dari gemuruh di bawah, ia harus tenggelam hampir 15 yard saat itu. Semua orang berencana menggali lubang untuk menyelamatkan Kinmu ketika suaranya yang membosankan datang dari bawah tanah. Aku baik-baik saja, pedangnya terlalu berat, semua orang membuat jalan. Semua orang segera berserakan ketika mereka melihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang besar seolah itu adalah pegas. 8 ribu pedang menari di langit sebelum menikam diri mereka sendiri ke tanah, membuat pedang itu gemetaran tanpa henti. Kinmu melompat keluar dari lubang besar dan mendarat di kedua kakinya. Namun, kakinya masih gemetar dan kulitnya tidak terlalu bagus. Dia mengguncang pedangnya sekali lagi, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya datang bergoyang. Namun, Kinmu telah belajar pelajarannya dan pindah untuk berdiri di atas tumpukan potongan besi hitam di pabrik sambil mengarahkan ujung pedang ke bawah. 8 ribu pedang bergabung bersama dan membentuk pelet pedang. Seperti yang dia katakan, dasar pedang melompat dari begitu banyak pedang bisa membentuk bola bundar besar. Itu sempurna tetapi untuk kesalahan di digit Mohu. Namun, pelet pedang ini sangat besar. Itu memiliki radius 6 meter. Jarang melihat pelet pedang yang sangat besar, Ling Yuksyu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia berjalan mondar-mandir di sekitar bola pedang dengan kepala terangkat untuk memeriksanya. Menyusut. Kin Mu mengeksekusi kekuatan sihirnya, dan pelet pedang besar mulai menyusut. Ketika menyusut hingga batasnya, ia masih memiliki jari-jari 3 kaki. Kivital Kin Mu sudah dimobilisasi sampai batasnya, dan wajahnya merah karena menahan nafas, tapi dia masih tidak bisa mengecilkannya lebih dari itu. 8 ribu pedangnya terbang semua bisa menyusut menjadi 1 inci, tetapi karena ada terlalu banyak pedang, pelet pedang itu masih sangat besar. Waktu yang saya gunakan untuk memurnikannya terlalu pendek, mereka masih membutuhkan lebih banyak makanan dan penyempurnaan. Jika saya bisa menghaluskannya sampai sehalus sutra alami, saya akan dapat membentuk sebuah pelet pedang seukuran telur merpati. Kin Mu menghela nafas goyah dan mencengkram gagang pedang-pedang bebas dengan kedua tangannya. Dengan putaran tiba-tiba, 7999 pedang itu langsung melebar keluar. Mereka tergantung di udara dengan ujung pedang menunjuk ke pusat lingkaran. Dia mengaktifkan cara free sword lagi, dan pedang terbang itu terbang dan bertabrakan dengan dengungan sebelum menghilang ke dalam pedang ibu. Tabrakan menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena semakin banyak pedang terbang menghilang dari udara. Semua orang berteriak takjub, Kin Mu sekarang menggunakan metode penyempurnaan lain untuk pelet pedang. Ada dua metode untuk membuat pelet pedang. Yang pertama adalah memotong mereka semua menjadi pelet dengan ujung pedang menghadap pusat lingkaran. Metode perbaikan ini memiliki persyaratan tinggi untuk aljabar dan banyak sekte pedang dari Faksi Dao Sekte menggunakan metode semacam ini untuk memperbaiki pelet pedang mereka. Jenis kedua adalah menggunakan pedang ibu untuk menelan pedang anak. Menyimpan semua pedang anak di pedang ibu adalah metode penyempurnaan yang sebagian besar digunakan oleh sekte pedang di selatan. Varian kedua mengharuskan pedang ibu menjadi sangat fleksibel. Setelah memasukkan semua pedang anak di dalam, kedua tangan hanya perlu menggosok tubuh pedang ibu dan itu akan berubah menjadi pelet pedang. Ini tidak membutuhkan persyaratan tinggi untuk aljabar. Kedua metode ini memiliki kelebihan masing-masing. Pelet pedang yang dibuat dengan metode pertama memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengeksekusi keterampilan pedang dan lebih cepat dalam bergerak, mengeluarkan formasi pedang kapan saja. Metode kedua menelan pedang bisa mengarahkan kekuatan pedang anak ke pedang ibu yang memungkinkannya meledak dengan kekuatan kuat yang tidak normal. Kedua metode penyempurnaan ini tidak fleksibel. Itu salah satu atau yang lain. Tetapi pada saat itu, Kinmu telah mencoba mengakomodasi kedua metode dan dia benar-benar berhasil. Sungguh luar biasa. Reputasi baik yang layak dari nomor dua di dunia dalam pemurnian senjata, Si Yun Siang menghela nafas. Betapa aku berharap bisa menyaksikan bagaimana ahli nomor satu di dunia memurnikan senjata, betapa brilian tekniknya. Kinmu telah mengumpulkan lebih dari dua ribu pedang ketika dia mulai merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Setelah mengoperasikan begitu banyak pedang berulang kali, kivitalnya benar-benar dikosongkan. Dia berhenti memegang pedang dan mengguncang tas tautinya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya segera terbang seperti ikan dan masuk ke dalam. Meskipun pelet pedangnya sudah selesai, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan hanyalah tas tauti sebagai tas penyimpanan karena berat pedang terlalu besar. Sebuah pelet pedang yang memiliki jari-jari tiga kaki terlalu mengejutkan, dan dia juga tidak akan bisa mengangkatnya. Aku awalnya agak iri dengan pelet pedang gembala itu, tapi sekarang aku tidak merasakan hal semacam itu, kata Ling Yu Siu dengan suara rendah sambil menahan tawa. Meskipun senjata rohnya bagus, dia tidak akan bisa menggunakannya. Si Yun Siang mengangguk, bahkan jika dia bisa mengangkat mereka, kivitalnya akan hilang setelah beberapa ayunan. Kin Hu menggantung karung tauti kembali di celananya. Namun, meskipun karung tauti dikatakan mampu menghilangkan gaya magnet, karotinya tidak terbuat dari kulit tauti asli. Karena itu, beberapa kekuatan magnet masih mempengaruhi pedang terbang. Karung tauti datang dengan berat seratus pound dan menyeret celananya ke bawah. Master Sekte Besar Kin membuka kantung tauti dengan wajah hitam dan mengambil beberapa tali benang emas untuk membuat dua tali ke kantung tauti. Ini memungkinkan dia untuk membawanya di punggungnya seperti ransel kecil. Piak! Suara memukul yang jelas terdengar, dan wajah si Yun Siang memerah saat dia menggosok pantatnya. Kin Mu telah memberikan tamparan ketat ke belakangnya ketika tidak ada yang melihat. Master Kultus yang hebat tahu dia telah memainkan beberapa trik pada bahan yang digunakan untuk memperbaiki pedang untuk membuatnya begitu berat. Ling Yuxiu memandang dengan bingung tetapi tidak bertanya apa-apa. Dia berkata, Saudaraku sudah pergi selama beberapa bulan, jadi aku khawatir dia sudah mencapai perbatasan selatan. Apakah kita masih akan bergegas? Kin Mu menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menemukan putra mahkota. King Man pas berada tepat di utara biara tunder celap besar dan tidak jauh dari sini, jadi aku akan mengunjungi lembah hantu. Bab 298, Kelelawar Putih. Kunjungi lembah hantu. Ling Yuxiu ragu-ragu dan berkata, Nenek Bu Yuxi Family mengatakan bahwa lembah hantu sangat berbahaya dan bahkan para ahli Heavenly Saint Chult serta dukun besar dan Raja Dukun Istana Mas Roland telah mengalami korban bencana ketika mereka menjelajahi tempat bencana itu ketika mereka menjelajahi tempat itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sana sendirian? Kin Mu tidak mengubah niatnya. Tempat itu mungkin berhubungan dengan kelahiranku, jadi tidak peduli apa, aku harus mengunjunginya. Ini adalah masalah pribadiku dan tidak berhubungan dengan pemujaan suci, karena itu tidak berhubungan dengan kalian berdua. Aku akan baik-baik saja pergi di sana sendiri. Dia berjalan keluar dari pabrik dan memanggil Naga Kilin. Naga Kilin, yang telah tidur di luar, segera berdiri ketika mendengar Kin Mu. Dia menenangkan diri dan bertanya, apakah sudah hari berikutnya? Apakah sudah waktunya makan? Kin Mu melompat ke punggungnya dan berkata dengan tidak menyenangkan, ini bukan hari berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan selain tidur dan makan? Ayo pergi ke King Man Pass. Naga Kilin menguap dan awan api tumbuh di bawah kakinya ketika ia mulai berlari ke utara. Chul-chul, kamu menjadi lebih gemuk lagi, kamu 200 pound lebih berat dari sebelumnya. Kin Mu sangat marah dan memarahi, omong kosong. Hanya untuk menghaluskan pedang itu, saya merampingkan hari ini. Selain itu, pedang dikarung saya paling banyak 100 pound atau lebih. Anda adalah orang yang jelas telah menjadi lebih gemuk. Ling Yuksyu dan Si Yun Xiang berlari keluar untuk melihat naga kilin sudah di udara dan lebih dari 10 mil kekejauhan. Si Yun Xiang mengerutkan kening. Bahkan jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu harus bersiap untuk itu. Yang ternaknya terlalu gegabu, dia meremehkan bahaya lembah hantu. Si Yun Xiang menggosok pantatnya lagi. Tamparan Kin Mu telah sulit, dan dia masih merasakan pantatnya terbakar dengan rasa sakit. Bagaimana mungkin kurangnya ahli dalam Heavenly Saint Chult? Sejak kita diculik oleh Long Jiao Nan, Heavenly King Yu dan Heavenly King Si tidak lagi merasa nyaman sehingga mereka pasti dekat. Jangan khawatir, jika dia bertemu dengan seorang pun. Bahaya, mereka tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sayang sekali. Dia jatuh ke dalam Ling Lung dan tiba-tiba berkata, jika guru pemujaan suci meninggal di lembah hantu, orang suci secara alami akan menggantikannya. Sayang sekali aku tidak pergi bersama dengan guru pemujaan, kalau tidak guru pemujaan suci pasti akan mati di lembah hantu. Ling Yuxiu menjadi waspada dan mencibir, Vixen kecil, jika kamu berani menyentuh yang sapi ternak, aku akan mematahkan kakimu. Si Yun Siang terkekeh, kecil, aku sudah lama melihatmu sebagai duri di sisiku. Kamu telah menjadi penghalang bagiku dengan menempel di sekitar kepala bidat dengan besar milikmu, mengambil kesempatanku untuk menyerang ketika aku mau. Kedua gadis itu saling menatap mata dan mendapati yang lain benar-benar menyebalkan. Keduanya kemudian berbalik, berdiri dengan punggung saling berhadapan. Tatapan Si Yun Siang berkedip, dan Tosan Siuk diam-diam menyebar dan menembus ke tanah seperti ular roh halus, menyelinap ke arah Ling Yuxiu. Pada saat ini, sembilan naga di belakang punggung Ling Yuxiu juga diam-diam meregangkan tubuh mereka, dan sisik naga menggeser posisi mereka diam-diam. Pisau tajam muncul dari cakar naga, dan senjata roh berbentuk naga diam-diam terbang ke arah Si Yun Siang. Aku sudah lama menemukanmu menjengkelkan. Kedua gadis itu meledak pada saat yang sama dan dengan kejam mengeksekusi gerakan mereka. Gaun Ling Yuxiu terpisah oleh Tosan Siuk saat dia menghindari daging cincang. Sementara itu, tubuh Si Yun Siang berkeliaran seperti kupu-kupu, menghindari serangan gabungan dari sembilan naga. Tubuh Ling Yuxiu membalik terus-menerus, sampai dia membanting telapak tangannya di tanah. Kekuatan sihir yang mengerikan meledak, dan tanah bergetar hebat ketika pilar-pilar batu menerobos bumi, memaksa Si Yun Siang terbang ke udara. Ling Yuxiu melayang ke udara dengan beberapa langkah dan mengulurkan tangannya untuk meraih sembilan naga senjata. Seketika, kilat dan api berkumpul di Nine Dragon Dragons, dan dia menabraknya. Aku bilang aku akan mematahkan kakimu dan aku pasti tidak akan memakan kata-kataku. Si Yun Siang terkeke, dan Tosan Siuk datang menusuk di punggung Ling Yuxiu. Benang pedang perak tiba-tiba melebar dan menebas ke kepala Ling Yuxiu seperti ular yang jauh lebih baik. Bagaimana kemampuanmu dibandingkan dengan Fosi? Akan mematahkan kakiku, aku akan memenggal kepalamu lebih dulu. Banyak murid Heavenly Craft Hall berjalan keluar dari pabrik dan mengangkat kepala untuk melihatnya. Mereka bisa melihat dua wanita bertarung dengan sengit di langit, lalu si Yun Siang dihancurkan, membuat semua murid Heavenly Craft Hall kaget. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi dan membantu. Mereka kemudian melihat si Yun Siang menjadi tidak terlihat dan muncul di belakang Putri Yuxiu, menyebabkan dia muntah darah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita susahkan, kata seorang Master Dupa. Sehubungan dengan masalah kecemburuan, tidak peduli pihak mana yang kita bantu, kita tidak akan bisa membenarkan diri kita sendiri kepada guru pemujaan, jadi mari kita perlakukan saja karena kita tidak melihat apa-apa. Semua orang menganggup dan pergi. Kecepatan kaki Naga Kilin tidak lambat, dan dia mencapai King Man Pass pada malam hari. Namun, suasana di sana terasa menindas. Komandan Kepala Bian Zenyun dari King Man Pass adalah teman lama dengan Kin Mu dan segera datang untuk menyambutnya. Bagaimana Dr. Surgawi punya waktu untuk datang ke sini? Aku berencana untuk mengunjungi lembah hantu, Kin Mu menjelaskan. Sekarang sudah gelap jadi aku tidak bisa memasuki reruntuhan besar, jadi aku ingin beristirahat di King Man Pass untuk semalam. General, bagaimana situasinya sekarang? Bian Zenyun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Situasinya suram. Beberapa bulan ini, Kekaisaran Barbarian ditelah meningkatkan jumlah pasukan mereka, dan semakin banyak praktisi kuat muncul di Istana Emas Roland. Saya pernah mendengar bahwa utusan Kekaisaran Barbarian didiam-diam telah kembali ke Padang Rumput, jadi sepertinya Barbarian di Empire berencana mengirim pasukan mereka melawan perdamaian abadi ketika kita lemah. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah melihat beberapa orang di sisi lain perbatasan yang tampak seperti mereka datang dari Wolf Store Country. Baru-baru ini, pengintai yang dipasang dari suku Barbar bahkan sering keluar untuk menjalankan tentang daerah antara dua perbatasan kami dengan aura arogan. Aku takut. Dia memiliki ekspresi khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk melapor ke Kaisar secepat mungkin. Jika suku Barbar menyerang, kekuatan militer Kingman pas saja tidak akan cukup untuk bertahan. Tabib Suci Define, dengan benar, aku seharusnya mengirim para ahli untuk mengantarmu ke lembah hantu, tapi aku benar-benar tidak bisa memobilisasi siapapun. Kinmu tersenyum. General harus mementingkan situasi umum, tidak perlu khawatir tentangku. Aku hanya akan pergi ke lembah hantu dan bukan ke Padang Rumput, jadi aku tidak akan memiliki konflik dengan suku Barbar. Langit sudah gelap, kegelapan telah menyerbu daratan. Kinmu melihat kekejauhan dan melihat sinar cemerlang bersinar ke langit dari perkemahan musuh seratus mil jauhnya, menembus kegelapan seperti siang hari. Ketika datang ke pagi hari, Kinmu bangun dan mandi sebelum makan sarapan dan memberi makan kilin naga. Bian Zenyum mengirimnya keluar dari celah sambil berkata, Tabib Surgawi, saya tidak akan dapat mengirim Anda lebih jauh, jika tidak, musuh akan mengambil kesempatan ini untuk memobilisasi pasukannya. Saya hanya bisa meminta pengintai yang sudah mengikuti Anda mengikuti Anda dari jauh sebagai pendamping. Berhati-hatilah dalam perjalananmu. Kinmu mengucapkan terima kasih dan duduk di punggung naga kilin, berlari menuju zona lidah bebek yang berada di antara dua kekaisaran. Di belakangnya, pengintai yang dipasang dari Kingman pas mengikuti dari jauh sambil menunggangi semua jenis binatang aneh dan datang ke zona lidah bebek yang berada di tengah dua negeri. Sisi yang berlawanan juga telah mengirim beberapa pria dan kuda yang berpakaian aneh. Mereka menunggang binatang buas aneh yang tampak seperti unta dengan sayap. Mereka kemungkinan besar adalah pengintai yang dipasang di barbarian di Empire. Kedua belah pihak bertemu satu sama lain dan membuat gerakan mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Pelet pedang dan pisau memenuhi langit dan berdentang saat bertabrakan. Para pengintai Kingman pas yang tiba-tiba membuka beberapa botol labu, dan awan-awan langsung mengalir keluar, meliputi radius lebih dari 10 mil. Tatapan seseorang kemudian hanya bisa melihat jarak sekitar 30 yard atau lebih. Kedua belah pihak langsung kehilangan jejak satu sama lain dan keheningan langka jatuh di medan perang. Kinmu membuka mata surga hijau, dan tatapannya menembus kabut untuk membantunya menentukan jalannya. Naga Kilin pergi ke bagian belakang zona lidah bebek di bawah naungan kabut. Kaisar memang mendengarkan saran saya dan menjaga awan dan kilat untuk digunakan sebagai senjata. Bahkan dengan begitu banyak tentara yang ditempatkan di barbarian di Empire, mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk menerobos King Man Pass. Zona lidah bebek sangat panjang dan membentang sejauh seribu mil, sampai ke reruntuhan besar. Ketika datang ke waktu malam, ini adalah penghalang yang memisahkan kedua kekaisaran. Saat memasuki Great Ruins, bahaya terbesar adalah kegelapan. Kinmu adalah orang yang ditinggalkan yang lahir di reruntuhan besar dan secara alami tahu hal-hal yang harus diwaspadai, sehingga ia mengamati pemandangan yang lewat untuk hal-hal seperti reruntuhan dan patung-patung batu. Jika dia tidak bisa kembali ke King Man Pass sebelum gelap, dia harus menghabiskan malam di Great Ruins, jadi dia harus mencari tempat untuk menetap. Zona lidah bebek sangat sunyi. Bahkan seekor burung pun tidak bisa terlihat di sepanjang jalan. Kinmu memiliki ekspresi muram. Jika bahkan seekor burung tidak terlihat, itu berarti tidak ada tempat yang aman di sini. Bahkan binatang buas dari Great Ruins tidak bisa hidup di sini ketika datang ke waktu malam. Dia melewati sebuah danau yang biru seperti safir. Permukaan danau itu sangat tenang dan tidak memiliki riak sama sekali. Ini adalah danau yang mati dan tidak ada ikan atau udang di dalamnya. Tidak ada tempat untuk menghindari kegelapan di danau. Kinmu menenangkan diri dan terus maju. Tanpa dia sadari, Kilin Naga berjalan keluar dari zona lidah bebek dan gunung-gunung di sekitarnya secara bertahap menjadi terjal. Sebuah jurang muncul di depan mereka. Kinmu duduk di belakang Kilin Naga dan melihat bahwa pohon-pohon di jurang tumbuh secara vertikal dan horizontal. Beberapa dari mereka tumbuh di tebing, tampaknya melarikan diri dari gaya magnet bumi. Pohon-pohon yang tumbuh secara horizontal menutupi langit di atas jurang. Sepertinya dia memasuki dunia yang terbalik, di mana tebing adalah tanah. Pohon-pohon tebal sangat kuno dan beberapa bahkan tidak bisa dipeluk oleh puluhan orang. Akar pohon-pohon ini terjalin seperti naga dan fosforensi dari Willow, degumpalan bisa dilihat di bawah akar. Ada tulang-tulang binatang buas besar di sana, tapi Kinmu tidak bisa mengenali siapa mereka sebelumnya. Yang aneh adalah mayat dan tulang berada di tebing dan bukan di dasar jurang. Daun-daun yang jatuh juga tidak melayang ke dasar jurang tetapi mendarat di tebing. Jurang ini anehnya bersih tanpa dedaunan atau cabang yang terlihat. Buk! Naga Kilin secara tidak sengaja menabrak batu besar yang melayang di udara, dan batu itu berputar ke satu sisi tetapi masih tetap melayang di udara. Di jurang di depan, batu-batu dari segala ukuran melayang. Cult-cult, kita seharusnya memasuki Ghost Valley, kan? Tanya Naga Kilin dengan suara rendah. Kinmu mengangguk. Kita harus. Tidak ada bentuk kehidupan lain di sini yang membuatku gelisah. Saat dia mengatakan ini, dia mendengar suara datang dari depan mereka. Petik 2. Kau selalu suka memakannya mentah-mentah, tapi aku suka mereka matang, setelah dipanggang di atas api ketika minyak menetes, berakhir di dalam. Ada beberapa orang yang datang selama beberapa hari ini dan mereka semua sudah rasanya enak, namun Anda ingin memakannya mentah-mentah. Apakah Anda tidak terlalu kotor? Medium well tidak baik, tidak ada perasaan segar dan lembut. Yang terbaik adalah memanggangnya di atas api sebentar sampai rambut mereka dibakar. Ini paling enak ketika mereka menjerit saat kamu memakannya. Omong kosong, sedang adalah yang paling enak. Set, diam, ada orang di sini. Kinmu dieksekusi teknik api markis benar Mars dan berubah menjadi bentuk Mars Soverein. Naga Kilin membawanya ke depan, datang ke tempat dari mana suara itu berasal. Kinmu melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Suara-suara itu datang dari sini, tetapi dia tidak bisa melihat siapapun yang bisa berbicara. Hanya ada lubang api besar di tebing dengan dukun besar dari istana emas Roland sedang dipanggang. Dukun besar itu memiliki kultivasi yang dalam dan belum mati. Namun, kekuatannya telah habis dengan dipanggang, dan dia membuka matanya dengan lemah untuk melihat Kinmu dan Naga Kilin. Wosh! Pohon-pohon tiba-tiba bergerak, dan dua kelelawar besar berbulu putih menggantung dari satu pohon. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, mereka memandang Kinmu dari tepat di depannya. Dua kelelawar putih berbulu sangat kuat, dengan otot-otot di seluruh tubuh mereka. Lengan mereka disilangkan di depan dada mereka, sementara mata mereka mengungkapkan cahaya putih yang tampak seperti api putih yang mengalir di mata mereka. Hati Kinmu melompat sedikit. Dua kelelawar besar ini adalah varian dan sangat menakutkan. Mereka tidak lagi memiliki udara iblis di sekitar tubuh mereka, setelah menggantinya adalah aura yang seperti para dewa atau setan. Mereka harus menjadi keturunan dewa atau iblis. Mereka bukan manusia. Salah satu kelelawar besar menarik dirinya kembali ke puncak pohon. Kil Joyce, kupikir ada lebih banyak manusia. Kelelawar besar lainnya juga menarik tubuhnya kembali, dan Kinmu buru-buru bertanya, Dua teman Dao, bagaimana kabarmu? Daun berdesir, dan dua kelelawar besar menggantung lagi. Mereka masih menyilangkan tangan di depan dada mereka dan berkata serempak, bagaimana kabarmu? Namun, ini bukan untuk Anda, kami menangkapnya sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan tangkap manusia Anda sendiri, masih ada beberapa di lembah. Kinmu segera tersenyum, adik kecil ini telah menjadi vegetarian sejak lahir. Kedua kelelawar besar segera merasa nyaman, dan Kinmu berkata, adik kecil ini dari luar. Dua teman Dao, apakah lembah aman untuk menginap di malam hari? Salah satu kelelawar tersenyum dan berkata, tidak heran Anda terlihat asing. Lembah ini sangat aman. Kinmu menghela nafas lega dan berterima kasih pada dua kelelawar. Mereka menyusut tubuh mereka dan muncul di samping api unggun sekali lagi, menunggu dukun besar untuk dimasak. Baru saja sapi itu tampaknya memiliki garis keturunan Mars, tetapi sayang dia tidak akan lesat. Manusia adalah yang terbaik, enak dan berair, salah satu kelelawar berkata sambil menatap api. Kelelawar yang lain mencibir dan berkata, jadi mengapa kamu melukainya? Kamu jelas tahu betapa berbahaya lembah itu. Bab 299, hal aneh. Dari apa yang dikatakan dua kelelawar putih itu, tampaknya ada banyak dukun besar yang datang dari istana Mas Roland. Aku harus berjaga-jaga terhadap mereka. Ekspresi Kinmu Muram saat dia membuka lubang kecil di karung tauti di punggungnya sehingga dia bisa mengeluarkan pedangnya jika terjadi sesuatu yang buruk. Kedua orang tadi-tadi sangat kuat. Naga Kilin berjalan maju dan menghindari batu-batu besar yang melayang di langit sambil berkata, kedua orang itu tidak lebih lemah dariku dan mereka sangat kuno. Kinmu melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, mereka harus keturunan dari beberapa dewa, keturunan dewa atau setan. Anda membual dengan mengatakan mereka tidak lebih lemah dari Anda. Sepuluh dari Anda tidak bisa mengalahkan salah satu dari keduanya kelelawar. Aura mereka terlalu kuat. Naga Kilin agak tidak yakin dan berkata dengan kesal, itu karena aku masih muda. Begitu aku mencapai usia dewasa, sepuluh dari mereka tidak akan bisa mengalahkan salah satu dari diriku. Aku sangat berguna. Kinmu mengabaikan kilin naga yang menjadi gemuk seperti bola dan masih ingin membual. Dia merenung dan berkata, aneh, mengapa masih ada makhluk seperti kelelawar putih di reruntuhan besar? Mungkinkah mereka ditinggalkan oleh para dewa kelelawar sebelum bencana? Apakah keturunan dewa dan setan selamat dari bencana? Ada kuil di reruntuhan besar yang menyembah patung dewa-dewa kelelawar karena mereka adalah dewa kemakmuran, memberkati orang-orang. Dia pernah melihat patung batu dewa kelelawar di border Dragon City. Patung itu memiliki kepala kelelawar dan tubuh manusia, dengan sayap daging dan selaput yang tumbuh di bawah lengan. Penampilan dewa kelelawar itu sedikit mirip dengan dua kelelawar putih ini, tetapi keduanya terlihat lebih primitif. Jika bukan karena kepala dan sayap kelelawar, dewa kelelawar itu tampak seperti manusia. Jika dua kelelawar putih itu adalah keturunan dewa kelelawar sebelum bencana, mungkinkah ada keturunan dewa dan iblis lain di tempat-tempat reruntuhan besar lainnya? Namun, Kinmu belum pernah melihat satupun dari mereka di Great Ruins. Dia memikirkan sesuatu saat itu dan bertanya, Fatih Dragon, di mana kamu tinggal sebelum kamu bertemu Patriark? Reruntuhan hebat. Naga Kilin teringat masa lalu dan penuh dengan kenangan ketika dia berkata, tidak lama setelah aku lahir, ibuku menghilang. Aku pusing karena semua kelaparan dan hampir mati ketika aku bertemu Patriark. Saya melihat bahwa dia cukup tampan dan ditipu oleh pil semangat. Itu adalah slip tunggal yang menyebabkan kesedihan abadi. Kinmu antara tawa dan air mata. Jelas Patriark melihatmu di sana sangat menyedihkan karena kelaparan sehingga dia memberimu pil semangat yang membuatmu melekat padanya, tanpa malu-malu bertahan dan membuatnya tidak bisa melepaskanmu. Tapi kalau dipikir-pikir itu, Fatih Dragon, kau juga dianggap sebagai keturunan dewa, kan? Mungkinkah keturunan dewa sebelum bencana telah menjadi binatang aneh reruntuhan besar hari ini? Dia memiliki ekspresi aneh, reruntuhan besar pastilah era yang sangat makmur di mana para dewa dan manusia hidup bersama. Karena itu, keturunan mereka juga tinggal di sini. Kemudian, bencana besar melanda, dan para dewa punah sementara keturunan mereka perlahan berubah menjadi binatang buas aneh saat ini. Dugaan ini benar-benar mengejutkan, tetapi itu tidak mustahil. Dijurang di depan, kedua sisi tebing ditutupi oleh vegetasi yang lebat. Hutan yang tumbuh di tebing memberi orang perasaan yang sangat tidak masuk akal, sementara bebatuan yang mengambang di udara jelas menunjukkan distorsi gaya magnet di sini. Tiba-tiba, Kinmu merasakan gerakan dari tas tautinya, dan hatinya sedikit bergerak. Dia membuka tas tautinya dan melihat pedang carefree dengan lembut gemetar, mengeluarkan tangisan pedang yang jernih dan jelas. Kivital Kinmu masuk dan mengeluarkan pedang. Dia telah merencanakan untuk menggunakan pedang carefree sebagai pedang ibu, menyempurnakannya menjadi pelet pedang, jadi dia tidak membuat sarung untuk itu. Namun, itu tidak nyaman untuk memegang pedang carefree di tangannya sepanjang waktu, jadi dia mengulurkan tangannya dan pedang carefree terbang ke atas untuk memotong cabang pohon kuno. Apa kayu yang tahan lama? Kinmu memotong cabang dan mencoba menggunakan benang kivitalnya untuk mengiris kayu, tetapi dia tidak bisa melakukannya, yang membuatnya berseru dengan heran. Kualitas kayu ini bisa dibandingkan dengan besi hitam. Dia mengeksekusi carefree sword untuk mencukur ranting dan segera membuat sarung kayu, di mana dia memasukkan pedang. Bilahnya masih bergetar, tapi tidak lagi sedap dipandang mata. Sepertinya bukan hanya pedang yang patah dan logam surgawi yang jatuh dari luar angkasa 16 tahun yang lalu. Masih ada item lain yang beresonansi dengan carefree sword. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Orang-orang di istana emas Roland sudah memasuki lembah hantu, jadi apakah mereka akan menemukan benda itu selangkah di depannya. Mereka berdua sampai di ujung jurang, dan area di depan mereka tiba-tiba melebar. Kinmu berjalan di sana tanpa terburu-buru dan melihat sekeliling dirinya dengan kewaspadaan. Di dua ujung jurang ada dua patung batu besar yang diukir di sepanjang pegunungan. Kedua patung ini setinggi gunung. Kedua patung itu memiliki ekspresi serius dan tampak bermartabat dan surgawi. Tatapan mereka dalam dan masing-masing berdiri tegak dengan pedang mereka di sangga. Gelembung air datang dari jauh, dan itu suara aliran yang mengalir di bahu patung. Kekuatan air terjun itu sangat besar ketika mereka melonjak 3000 yard ke bawah, mendarat di tangan patung-patung sebelum mengalir menuruni pedang dan berkumpul di bawah untuk membentuk sungai. Dua sungai mengalir turun dari kaki patung-patung dan membentuk gambar dua naga di hutan sebelum menghilang ke tengah lembah. Kedua patung itu memiliki kepala kelelawar dan tubuh manusia. Mereka tidak lain adalah dewa kelelawar. Dua dewa kelelawar yang menjaga lembah hantu. Apa hubungan antara patung dewa-dua dewa kelelawar ini dan dua kelelawar putih tadi? Kinmu melihat kekejauhan, tertegun. Bisakah kedua sungai ini mengalir ke tanah? Mata surga Wichian, bangun. Surga lain langsung muncul di murid Kinmu, dan dia melihat tempat di mana dua sungai menghilang. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening ketika visinya tampaknya terhalang oleh sesuatu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di kejauhan. Mata cinabar surga, bangun. Kinmu mengumpulkan kivitalnya dan membentuk formasi rune mata cinabar surga, membuat tanda merah melingkar berwarna merah pada murid-muridnya. Lapisan lain, itu adalah warna hijau Cian dari mata surgawi Cian, dan lapisan lain adalah warna hijau mata surgawi. Satu lapisan lagi adalah mata surga yang dibentuk oleh cahaya putih, sedangkan bagian tengahnya berisi murid. Buta telah memberikan keterampilan awakening mata sembilan surga kepadanya, dan dia sudah mempelajarinya. Namun, dengan kultifasinya, ia hanya bisa membangkitkan mata surgawi cinabar paling banyak, dan konsumsi selama penggunaannya sangat besar. Dia tidak akan menggunakan keterampilan ini pada hari normal. Dalam situasi biasa, mata langit hijau sudah cukup, jadi tidak perlu membangkitkan mata langit Cian dan mata langit cinabar. Namun, bahkan jika itu adalah mata surga cinabar, dia masih tidak bisa melihat apa yang ada di tempat di mana kedua sungai itu lenyap. Eh, hati Kinmu sedikit gemetar ketika dia melihat beberapa mayat di depan hutan. Mereka termasuk dukun hebat istana emas rolan. Mayat-mayat itu tidak jauh dari satu sama lain, tetapi yang aneh adalah bahwa beberapa dari mereka hidup dan seperti hidup seolah-olah mereka baru saja meninggal sementara yang lain membusuk sampai hanya tulang yang tersisa, namun pakaian mereka baik-baik saja. Saat tatapan Kinmu masuk lebih dalam ke hutan, dia melihat beberapa mayat lainnya. Sudah jelas bahwa orang-orang itu mengalami kemalangan dan meninggal secara tidak wajar. Dengan mata cinabar surga, dia tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di samping satu mayat sebelum menghilang dalam sepersekian detik. Mata surganya menderita dampak kekerasan, dan lapisan demi lapisan dengan cepat menutup satu demi satu. Kinmu merasa pusing oleh dampaknya. Dia merasa seolah-olah ada pekikan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya di otaknya, hampir menghancurkan jiwanya. Beruntung baginya, dia sudah berhasil menumbuhkan semangat primordial dan bisa menahan serangan ini secara langsung. Namun, dia tidak berhasil melihat apa yang menyerangnya. Amida Amida, Maha Amida. Pekikan menyedihkan di otak Kinmu menjadi semakin keras, jadi dia segera mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai. Sinar Buddha di sekujur tubuhnya bersinar terang ketika para dewa dan Buddha dari ke enam surga muncul di belakang kepalanya untuk mengucapkan mantra dengan suara serempak. Ketika suara Buddha masih ada di sekitarnya, ia langsung memurnikan derit aneh yang menyerang jiwanya. Tanah di bawah kakinya mendesis ketika asap hijau naik dengan bau dari tanah. Kinmu mengulurkan tangannya. Saat ia memeluk kekosongan di depannya, gemuru terdengar ketika kivitalnya berubah menjadi pohon bodi hijau zamrut turun dari langit, menabrak tanah di depannya. Ribuan cabang dan akar menghantam tanah dengan belalai dan akarnya menggapai-gapai saat mereka menerjang tanah. Ceritan sengsara datang dari bawah tanah, dan tanah di depan Kinmu mulai bergulir seolah-olah ada sesuatu yang melarikan diri di sana. Ketika melewati pohon besar, ia bergoyang keras karena diguncang oleh sesuatu di bawahnya. Bahkan seni surgawi bodi sahasaya tidak bisa membunuh makhluk ini. Kinmu berteriak rendah dan tiba-tiba tubuhnya menjadi seperti batu giyok, berkilau dan tembus cahaya. Sebuah pohon bodi samar-samar muncul di belakang punggungnya, dan dia tampak seperti Buddha berkepala sapi yang mencapai pencerahan di bawah pohon. Di biara petir besar, ia hanya menerima ajaran Mahayana Sutra Rulai dan bukan seni surgawi. Namun, ajarannya cukup baginya untuk mulai merenungkan seni surgawi. Seni rupa Mahayana Sutra sebenarnya termasuk dalam 20 langit sutra Mahayana Rulai dengan tunder celap 8 pemogokan menjadi salah satunya. Tunder celap 8 Strikus adalah seni surgawi milik Sakra Rilem dan dianggap sebagai seni surgawi terkemuka yang hanya kalah dengan seni surgawi Brahma. Seni surgawi bodi saham milik surga bodi Vksadevata. Surga ke-14 dihitung dari atas ke bawah dan langit ke-7 dihitung dari bawah ke atas. Meskipun Rayaya Mahayana Sutra bukan utama kinmu dalam budidaya, dia belum mengabaikan pemahamannya tentang hal itu bahkan jika kita tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Apa yang dia jalankan sekarang adalah tubuh sejati Buddha Giyok Bodi menggunakan sifat Buddha untuk menekan makhluk aneh di bawah tanah mencegahnya mendekat. Makhluk aneh itu ada satu saat di sana dan selanjutnya di sana bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Selanjutnya, apa yang aneh adalah bahwa kinmu bisa merasakan makhluk itu membelah dan berkumpul dari waktu ke waktu. Terkadang terowongan itu akan menembus pohon dan bahkan mayat. Apa sebenarnya benda itu? Pada saat ini, dua napas mendekat dari belakang, dan pedang carefree di punggung kinmu keluar dari sarungnya, berubah menjadi wave swat foam untuk berputar di sekitar tubuhnya. Kedua napas itu berputar, terbang ke arahnya dari dua sisi. Itu adalah dua kelelawar putih. Mereka berpisah dan sampai di puncak dua patung. Mereka menggantung dari lubang hidung, dan salah satu kelelawar putih terkekeh. Banteng bodoh itu tidak tahu bahwa ada pasukan besar datang dari belakang, beberapa ratus ahli telah masuk. Diam, kelelawar putih di lubang hidung patung lainnya mengerutu, untuk apa kamu memperingatkannya. Pasukan besar, beberapa ratus ahli. Kinmu tercengang, yang datang jelas bukan pasukan kekaisaran perdamaian abadi. Kekuatan militer Kingman pas baik-baik saja, tetapi mereka tidak memiliki pasukan tambahan untuk ditempatkan ke lembah hantu. Ini adalah pasukan barbarian di Empire. Kinmu tidak bisa lagi ragu dan segera berjalan ke hutan, bergegas ke pusat lembah hantu. Bentrok dengan pasukan kekaisaran barbarian dipasti mencari kematian. Tentara negara itu liar dan sombong. Kerjasama antara pasukan sangat baik, dan mereka mendapat dukungan dari formasi pertempuran. Ketika Kinmu mengikutikan selir basan ke Istana Emas Roland, mereka telah bertemu pasukan padang rumput dan melihat kemampuan mereka yang sangat kuat. 800 orang kemudian bisa bertarung melawan keberadaan tingkat master sekte seperti basan. Setelah mendengar kata-kata kelelawar, Kinmu hanya bisa menghindari beberapa ratus ahli dari barbarian di Empire. Banteng bodoh itu akan mati. Dua kelelawar di patung itu tertawa serempak. Runtuh, runtuh. Sinar Buddha yang melekat di sekitar tubuh Kinmu melindunginya dan naga kilin, jadi dia tidak jatuh. Kedua kelelawar putih itu bingung, dan salah satunya terbang dari lubang hidung patung itu. Itu meraih ke cabang dan tergantung di depan Kinmu sambil bertanya dengan bingung, mengapa hal-hal itu tidak menyerangmu. Kinmu mengangkat kepalanya. Dao teman, apa yang ada di bawah tanah? Kelelawar putih itu akan menjawab ketika tiba-tiba terbang ke arah lubang hidung patung kelelawar putih tanpa sepatah katapun. Beberapa ratus tentara barbarian di Empire dan puluhan emas dukun besar dan Raja Dukun berjalan ke pintu masuk lembah hantu. Pangeran Pamongso, kumohon. Seorang Raja Dukun membungkuh, dan Pamongso perlahan keluar dari belakang. Dengan tatapannya yang tajam seperti kilat, dia menyapu lembah hantu dan melihat Kinmu yang sedang duduk di punggung naga kilin. Dia tidak bisa menahan rasa kaget dan mengungkapkan senyum. Aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, Chult Master Kin. Suaranya lembut dan tidak dewasa, tetapi keras dan jelas, menunjukkan kultifasinya yang tak tertandingi. Kinmu mendengarnya, dan hatinya sedikit bergetar. Kecepatan kultifasinya bahkan lebih cepat daripada milikku. Ketika kami bentrok di luar ibu kota, meskipun ia berada di ranah yang sama dengan saya, kultifasinya tidak sepadat milik saya, tetapi sekarang ia sudah menyusul. Aku baik-baik saja, Kinmu tertawa dan berkata, aku sangat baik. Pangeran kecil juga terlihat bagus, aku cukup khawatir bahwa pisau pasangan itu mungkin telah mencacahmu sampai mati pada waktu itu. Aku sekarang lega untuk melihat bahwa Anda masih hidup. Pangong So tersenyum, kultus master mungkin lebih baik dari dulu, tapi tidak sekarang. Seorang Raja Dukun mengangkat kepalanya dan berkata setelah memeriksa patung Dewa Kelelawar, Pangeran, ada dua kelelawar di atas sana. Pangong So berkata dengan acuh-ta'acuh, bunuh mereka. Bab 300, lembah hantu aneh. Beberapa ratus ahli barbarian di Empire tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menggambar senjata roh mereka. Dalam sekejap, beberapa ratus pelet pisau berkilau naik ke langit. Lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti gelombang ke lubang hidung patung Dewa Kelelawar di udara. Praktisi seni surgawi bekerja bersama untuk membentuk formasi, secara drastis meningkatkan kekuatan dengan melakukan gerakan bersama. Sungguh menakjubkan. Saat itu, kanselir Basan telah membela diri melawan 800 tentara di padang rumput sendiri, dan seni surgawinya, Heavenly Spirits Escapment, telah rusak beberapa kali. Namun, itu karena pasukan itu memiliki beberapa ahli padang rumput di alam surgawi dan alam hidup dan mati. Meskipun para ahli yang dibawa pangongso dari tentara semuanya adalah praktisi seni surgawi, mereka yang memiliki kultivasi terkuat masih merupakan empat raja dukun yang telah berkultivasi ke alam makhluk surgawi dan alam hidup dan mati. Keempat raja dukun ini tidak bergerak, jadi meskipun kekuatan formasi sangat besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dihadap ikan selir Basan. Dua kelelawar putih terbang dengan tergesa-gesa dan membuka mulut mereka. Gelombang suara melingkar datang membombardir para prajurit, seni surgawi yang mereka eksekusi menjadi yang menggunakan gelombang suara. Namun, yang aneh adalah gelombang suara ini tidak bisa didengar ketika mereka mencapai telinga. Di langit, pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya dibombardir oleh gelombang suara dan datang berdentang ke tanah. Beberapa ratus ahli dari pasukan di bawah dikejutkan oleh gelombang suara yang hening dan langsung berubah menjadi kekacauan total. Tiba-tiba, kepala tentara barbarian di Empire tumbuh lebih besar dan lebih besar sebelum meledak dengan keras. Suara itu berdering di udara tanpa berhenti, ketika kepala para prajurit meledak satu demi satu. Darah berceceran ke segala arah, membuat situasinya benar-benar mengejutkan. Dua kelelawar putih terbang turun dari langit dan bergegas menuju pasukan dengan gelombang suara keluar dari mulut mereka tanpa henti. Tiba-tiba, salah satu Raja Dukun mendengus dan mengeluarkan sepanduk putih. Dia mengguncangnya di dua kelelawar putih, dan mereka langsung merasakan jiwa mereka goyah. Mereka jatuh dari langit dan mendarat di antara pasukan. Para prajurit yang masih hidup merasakan tekanan di kepala mereka tiba-tiba menghilang dan buru-buru mengendalikan pelet pisau mereka. Pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya menebas ke tempat di mana dua kelelawar putih telah turun, dan dentang berdering tanpa henti. Setelah gelombang hujan pisau, semua orang mengendalikan pisau melengkung mereka kembali ke pelet pisau yang berputar di langit dengan cepat. Tempat di mana dua kelelawar putih telah mendarat telah diukir di lubang besar oleh pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan bebatuan diiris menjadi bubuk halus. Dua praktisi seni surgawi dari Kekaisaran Barbarian dimaju untuk memeriksa apakah kelelawar putih mati ketika debu tiba-tiba memenuhi udara dari lubang. Dua kelelawar putih terbang keluar dari debu dan mengepakkan sayap mereka, datang kepada dua praktisi seni surgawi dalam sekejap. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, memungkinkan mereka untuk menangkap kedua prajurit sebelum terbang. Seorang Raja Dukun melihat ini dan menyentak bahunya. Sinar kemasan bersinar cemerlang di belakang punggungnya ketika mereka berubah menjadi dua sayap emas. Dengan sebuah penutup, dia naik ke udara dan mengejar dua kelelawar putih. Saat terbang, Raja Dukun itu menumbuhkan kepala burung dan enam lengan. Dia memegang tongkat fajra di tangannya, yang dihancurkan ke arah dua kelelawar putih dengan gemuruh guntur. Kecepatan kelelawar yang membawa dua praktisi seni surgawi sangat menurun. Dukun itu akan mendekati mereka karena itu, jadi kelelawar putih hanya bisa membuang mangsanya. Dengan peningkatan kecepatan setelahnya, mereka menyingkirkan pengejar mereka. Raja Dukun mengubah kivitalnya menjadi tangan besar yang menangkap dua praktisi seni surgawi. Pada saat itu, dia melihat bahwa kedua orang ini sudah dihisap darahnya dan mati karena sebab yang tidak wajar. Dua kelelawar putih mendarat di pohon-pohon besar dengan mulut terbuka. Gelombang suara sunyi datang lagi dan mengubah pengejar mereka menjadi berantakan total. Salah satu Raja Dukun mengangkat cermin dan menggantungnya di langit. Ketika cahaya dari cermin bersinar ke tubuh salah satu kelelawar putih, keduanya jatuh dari pohon. Suara mendesing. Lampu pisau turun seperti hujan dan menebas ke tempat kelelawar putih jatuh. Salah satu Raja Dukun mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi raksasa emas dengan kepala gajah. Dia mengangkat batu besar yang seperti gunung kecil dan melemparkannya ke tempat kedua kelelawar putih itu jatuh. Roh primordial Raja Dukun lain menunjukkan bentuknya di belakangnya dan kivitalnya berubah menjadi telapak tangan besar. Dengan mudra hancur, batu besar itu hancur berkeping-keping dan tanah bergetar tanpa henti ketika pohon-pohon di sekitarnya tertiup angin. Sekarang mereka seharusnya mati, kan? Semua orang bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas lega. Ketika pasukan bergegas, dua kelelawar putih terbang lagi bahkan sebelum mereka sampai di sana. Mereka terbang ke hutan dalam keadaan mabuk, tetapi belum mati. Seorang Raja Dukun mengibarkan spanduk putih sekali lagi, dan jiwa kedua kelelawar putih itu dibombardir sekali lagi. Mereka jatuh, dan pisau hujan mendarat pada mereka sekali lagi. Ketika gelombang serangan berakhir, kedua kelelawar putih itu terbang lagi. Meskipun tubuh mereka tidak stabil, mereka masih belum mati. Cukup mengesankan. Pangong So merasa heran. Dua kelelawar putih ini memiliki kulit dan daging yang benar-benar tebal. Bahkan pelet pisau paling terkenal di padang rumput tidak bisa melukai mereka. Satu-satunya yang memberikan kerusakan pada mereka adalah Raja Dukun Istana Emas Roland. Kelelawar putih menahan serangan Raja-Raja Dukun dan tidak sekarat segera di luar harapannya. Kin Mu, yang sudah pergi ke kedalaman hutan, tersenyum dan bertanya kepada Naga Kilin, Fatih Dragon, apakah Anda masih berpikir Anda adalah lawan untuk dua kelelawar putih ini? Naga Kilin mendengus. Mereka sangat kuat, tetapi bukankah mereka masih dipukuli oleh mereka? Para prajurit Barbarian di Empire sudah bergegas ke hutan lembah hantu untuk mengejar mangsa mereka. Kedua kelelawar putih itu terluka parah dan terbang naik turun di hutan dari waktu ke waktu. Praktisi seni surgawi dari Kekaisaran Barbarian ditersebar dan mencari mereka ke segala arah. Pada saat ini, Gemerisik datang dari hutan, dan seorang praktisi seni surgawi dari Barbarian di Empire mengeksekusi pelet pisau dengan waspada. Berputar-putar, membuat bila melengkung terbang dan berputar di sekitar itu sendiri. Beberapa dari bilah melengkung itu besar dan beberapa kecil. Suara Gemerisik tiba-tiba berhenti, tetapi praktisi seni surgawi itu masih tidak berani bersantai. Ketika dia berjalan dengan hati-hati, pisau melengkung yang lebih banyak dan lebih baik keluar, kadang-kadang cerah dan terkadang gelap. Dia berjalan ke hutan yang penuh dengan buah-buahan. Kebanyakan dari mereka adalah apel yang berukuran sebesar kepalan tangan. Praktisi seni surgawi dengan hati-hati berjalan lebih dalam, sampai dia mendengar Gemerisik datang dari punggungnya. Dia segera berbalik, namun dia masih tidak melihat apa-apa. Bunyi Gemerisik itu datang dari depan. Dia tiba-tiba memalingkan kepalanya untuk melihat ke depan, tetapi dia masih tidak melihat apa-apa. Saat berikutnya, suara datang dari punggungnya sekali lagi. Namun, dia adalah orang yang perseptif. Tanpa perubahan perilakunya, pisau melengkung muncul di depan wajahnya dan secara bertahap menjadi lebih besar. Karena bilahnya mengilat seperti cermin, itu mencerminkan situasi di belakang lelaki itu. Apel di pohon-pohon saat ini sedang, kepala, mereka menghadapinya. Di satu sisi, mereka benar-benar terlihat mirip dengan wajah manusia. Mereka memiliki hidung, mata, dan mulut dengan senyum aneh yang ditujukan pada pria itu. Praktisi seni surgawi menggigil, dan semua bilah melengkung keluar dari pelet pisau, menebas apel di sekelilingnya. Suara mendesing. Apel merah tiba-tiba jatuh dari pohon ketika daun-daun berputar di udara. Apel yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju praktisi seni surgawi, tetapi dia kuat. Lampu pisaunya hujan deras dan membelah apel yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sepersekian detik, tanah dipenuhi dengan irisan apel yang mengeluarkan aroma buah. Saat itu, sebuah apel tiba-tiba berguling di tanah. Itu menghindari cahaya pisau yang mengarah padanya dan menerkam untuk menggigit kaki pria itu. Praktisi seni surgawi merasa kakinya mati rasa dan kehilangan semua perasaan di dalamnya. Kemudian, separuh tubuhnya mati rasa. Ketika dia akan memotong apel yang ada di kakinya, kepalanya juga lumpuh, sehingga semua pisau melengkung jatuh ke tanah. Apel lain bangkit kembali ke udara dan kembali ke pohon mereka. Apel menoleh ke belakang dan menatap praktisi seni surgawi yang runtuh dengan senyum aneh. Pria itu tidak bisa bergerak sama sekali, dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa bahwa lehernya sangat gatal, dan kemudian melihat wajah tumbuh dari sana. Wajah baru itu memiliki hidung dan mulut yang terbuka lebar untuk bernapas sambil tersenyum. Angkap kamu. Wajah itu menggeliat dan tumbuh keluar. Segera, ada dua leher dan kepala pria itu. Kemudian, batang tubuh bagian atas tumbuh untuk kepala yang baru. Praktisi seni surgawi merasa merobek kesakitan dan membuka mulutnya untuk menjerit, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sementara itu, pria yang lahir dari apel itu merangkak keluar dengan kedua tangannya, menyeret dirinya keluar. Kecepatan merangkaknya cepat, dan lebih banyak bagian tubuh segera muncul. Akhirnya, kedua orang itu benar-benar terpisah. Yang baru lahir identik dengan praktisi seni surgawi, tetapi untuk fakta bahwa ia telanjang. Mengambil pisau melengkung dari tanah, orang yang baru lahir itu menusukkannya ke dada pria itu sebelum menanggalkan pakaian di tubuhnya. He he, kebebasan. Pria apel itu mengambil pelet pisau dan melompat keluar dari hutan sementara apel-apel lain mengawasinya dengan iri. Ceritan sengsara datang dari hutan. Semua praktisi seni surgawi dari kekaisaran di Barbar yang telah memasuki hutan lembah hantu telah menghadapi semua jenis bahaya yang tak terbayangkan. Di antara mereka, beberapa menemukan serangga aneh yang tembus cahaya dan tampak seperti batu giyok. Mereka bisa terbang dengan lincah dan terowongan ke lubang hidung orang sebelum mencapai otak mereka untuk mengendalikan tubuh mereka. Hanya ada kematian yang menunggu orang-orang yang berakhir seperti itu. Ada beberapa lintah yang sangat kecil yang bersembunyi diembun di dedaunan pohon. Ketika tetesan mendarat di tubuh praktisi seni dewa, orang itu tidak akan menemukan sesuatu yang abnormal pada awalnya. Mereka hanya akan merasakan tubuh mereka menjadi lebih berat dan lebih berat sementara mereka sendiri menjadi pusing. Di punggung mereka, akan ada lintah besar yang terus-menerus menghisap mereka. Setelah beberapa saat, lintah itu akan menumbuhkan wajah dan empat anggota tubuh namun masih tersisa di tubuh orang tersebut. Lintah akan terlihat persis seperti inang mereka, dan sepertinya manusia membawa manusia lain. Setelah esensi dan darah dari praktisi seni surgawi tersedot bersih, ia akan runtuh mati sementara lintah akan melarikan diri dengan bahagia. Hutan yang tenang penuh dengan bahaya. Kedatangan barbarian di Empire menggerahkan penduduk berbahaya di sana, dan banyak orang yang telah menerobos kehilangan nyawa mereka. Meskipun para praktisi seni surgawi barbarian di Empire memiliki kemampuan luar biasa, mereka tidak memiliki cara untuk menjaga terhadap tempat ini. Kinmu berjalan melalui hutan dengan kewaspadaan yang tak tertandingi. Dia menggunakan tubuh sejati bodhisaha untuk melindungi kilin naga dan dirinya sendiri, jadi mereka sudah aman sejauh ini. Pada saat ini, dia melihat seorang biarawan duduk bersila di bawah pohon. Tidak diketahui kapan dia meninggal, tetapi tubuhnya belum membusuk. Di belakangnya ada pohon bodi, dan memiliki cahaya terang dan warna-warna cerah. Jelaslah bahwa itu telah diubah oleh harta yang tidak biasa. Bodhisaha tubuh sejati dari beku terkemuka ini bahkan lebih kuat dari milikku, tetapi dia masih mati. Sutra Mahayana Rulai tidak bisa menangkal bahaya di sini. Kulit Kinmu merangkak, dan dia segera membubarkan bodi sahat rubodi. Dengan kedua tangannya terbentang di hadapannya, dia menjalin ujung-ujung jarinya saat dia dengan lembut memindahkannya ke udara, dengan satu tangan terangkat ke surga dan tangan lainnya menghadap ke bawah ke bumi. Bentuk pertama dari Daoswot, Adot Reading the Fast Movements, Yin Dan yang datang dan pergi dalam dua mode. Benang vital ki di tangannya berubah menjadi pedang ketika sebuah perhitungan yang sangat rumit diluncurkan. Lampu pedang berubah menjadi dua wajah diagram Taiji, dengan satu di atas dan satu di bawah, melindungi kilin naga dan dia di tengah. Lampu pedang terus berkedip ketika diagram Taiji berputar, mengubah Yin Dan yang berulang-ulang. Jejak lampu pedang juga tergantung dari perbatasan dua diagram Taiji. Bagaimanapun, banteng bodoh tidak sebodoh itu. Pohon bodi berdesir saat dua kelelawar putih tertutup luka tergantung di bawah mahkota pohon. Salah satu kelelawar putih batuk darah dan dahak. Dengan nafas yang lemah, dikatakan, keledai botak ini menerobos ke tempat ini lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Dengan mengandalkan berkah dari agama Buddha, dia pikir dia bisa memasuki tempat ini tanpa khawatir tetapi akhirnya mati karena serangga pohon. Serangga pohon, kinmu sedikit terkejut. Mereka adalah benih dari jenis pohon. Mirip dengan serangga, mereka melompat-lompat. Mereka bersembunyi di bawah tanah dan terowongan ke anus orang ketika mereka bertemu, menanam akar mereka ke dalam daging. Otot keledai botak ini telah lama telah dimakan, sehingga hanya kulitnya yang tersisa. Serangga pohon sudah berkecambah di tubuhnya. Kelelawar putih lainnya membentangkan cakarnya untuk mengiris kepala beku terkemuka itu, dan dedaunan yang meriah keluar dari kepala beku terkemuka itu, berubah menjadi puncak pohon kecil. Ini adalah serangga pohon, namun, itu telah tumbuh menjadi pohon. Kelelawar putih itu cukup pintar, dan itu menatapkinmu. Banteng bodoh, kita terluka. Jika kamu bisa melindungi kami, kami bisa menunjukkan jalan yang aman untukmu sehingga kamu tidak menemui bahaya. Kinmu tersenyum. Dua teman Dao, sebenarnya, aku juga seorang apoteker yang mahir dalam menyembuhkan cedera. Mengapa aku tidak merawat luka-lukamu sehingga kalian berdua bisa melindungiku setelah kamu pulih? Kedua kelelawar putih itu saling memandang dan mendarat di tanah dari pohon bodi. Mereka bertanya dengan bingung, dokter kepala banteng. Ada dokter di keluarga Mars Anda. Apakah Anda tidak selalu menempelkan hidung Anda ke langit dan memuntahkan api kemana-mana? Kinmu menjulurkan hidung bantengnya ke langit dan memuntahkan dua jejak api sambil berkata, bagaimana saran saya? Besar. Kedua kelelawar putih itu langsung setuju sambil berpikir pada diri mereka sendiri, setelah tabib kepala dokter menyembuhkan kita, tidak akan terlambat untuk berselisih dengannya. Tatapan Kinmu berkedip saat ia berpikir pada dirinya sendiri, waktu terbaik untuk meracuni seseorang adalah ketika merawat luka-luka mereka. Kedua orang ini tidak lagi memiliki pilihan dan harus mendengarkan dan melindungi saya.